Gemuruh Gelombang besar terbentuk di lautan jauh. Semua anggota klan Fu di langit mengerutkan kening saat mereka melihat pemandangan ini. Tidak diragukan lagi, Fu Heng telah kalah. Keduanya berada di ranah yang sama, dan itu adalah pertarungan tim Tech. Kalah dalam dua ronde berturut-turut merupakan tamparan besar bagi karakter sombong klan Fu. Kecakapan bertarung Fu Hui dan Fu Heng sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara mereka yang berada di dunia yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan dikirim untuk berperang. Namun, kekalahan berturut-turut membuat anggota klan Fu merasa murung. Namun, semua orang menoleh untuk melihat pelat bundar dan Luan, yang baru saja mendarat di pelat bundar dari langit. Mereka pasti tidak akan kalah pada putaran ketiga. Saat ini, Luan hampir berlutut di tanah. Setelah terus-menerus dibombardir dan dicakar oleh sarung tangan tajam, lengannya hancur total. Tulangnya terlihat, dan sebagian besar ototnya putus. Dalam keadaan seperti itu, kekuatannya berkurang drastis. Kekuatan yang dapat dihasilkan Luan sekarang bahkan tidak sebanding dengan guru surgawi level 8 tingkat pemula biasa. Darah segar mengalir seperti sungai menuju tanah. Tanpa menggunakan ramuan atau teknik surgawi abadi, Luan tidak punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Banyaknya kehilangan darah telah menyebabkan kesadarannya goyah, itulah sebabnya dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Terlebih lagi, orang berikutnya yang akan bertarung bukanlah seorang guru surgawi tingkat 8 tingkat pemula, namun seorang guru surgawi tingkat 8 tingkat menengah sejati. Seorang tetua bergegas menuju laut dan menarik Fu Heng keluar. Pada saat yang sama, Penatua Inti yang bertugas mengelola murid-murid yang berpartisipasi juga tidak menunda. Setelah Fu Heng gagal, dia segera menoleh ke murid terakhir di belakangnya dan berkata dengan keras, Fu Heng, kamu harus menjatuhkannya. Hati Fu Heng menegang, tapi dia menganggupkan kepalanya dengan berat. Faktanya, Penatua hanya memilih mereka bertiga. Dari sudut pandang tetua, kemungkinan Luan memenangkan tiga ronde berturut-turut adalah nol. Tiga orang sudah cukup untuk menghadapinya. Artinya Fu Heng adalah orang terakhir. Jika Fu Heng gagal lagi, tetua harus mencari orang lain untuk bertarung. Tentu saja, Fu Heng tahu bahwa dia tidak akan kalah. Bang! Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar, dan aura yang sangat kuat turun dari langit, dengan cepat mendarat di gletser di kejauhan. Tubuh Luan sedikit gemetar saat dia memaksakan dirinya untuk berdiri dari posisi setengah berlutut. Ia terus-menerus menarik nafas dalam-dalam untuk memperlambat aliran darah di tubuhnya sehingga ia bisa bertahan lebih lama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lawannya di kejauhan, dan hatinya tenggelam. Jarak antara keduanya kurang dari tiga ribu kaki. Fakta bahwa lawannya berani berdiri begitu dekat dengannya sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaan dirinya yang mutlak. Tahap Tengah Tingkat Kedelapan Bahkan jika Luan berada di puncaknya, dia hanya bisa memiliki kemampuan yang sama dengan lawannya jika dia mengaktifkan tingkat Dewa Iblis dan Api Suci pada saat yang bersamaan. Namun, Luan tidak hanya tidak dapat mengaktifkannya, dia juga tidak dalam kondisi puncaknya. Dengan kata lain, kekuatan aslinya sudah jauh kalah dengan lawannya. Fu Yuan berdiri di gletser dan menatap Luan. Dia tidak mengambil tindakan pertama karena dia tidak khawatir Luan akan mengambil kesempatan untuk beristirahat. Sebaliknya, semakin lama dia menunda, semakin banyak darah yang hilang dan luka-lukanya akan semakin serius. Akui kekalahan. Fu Yuan memandang Luan dari kejauhan dan berkata dengan keras, cukup bagus kalau kamu bisa mengalahkan dua orang berturut-turut. Kamu bukan tandinganku. Suaranya menyebar jauh dan luas, mencapai telinga semua orang di langit. Fu Yuan benar, Luan bisa mengalahkan dua orang berturut-turut. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakui bahwa Luan, yang tumbuh di dunia luar, tidak lebih lemah dari mereka yang telah dilatih oleh klan. Bahkan, dia mungkin lebih kuat. Penghinaan awal mereka terhadap Luan pada dasarnya telah hilang. Selain tidak mau membiarkan Luan menikahi tuan muda mereka, bisa dikatakan bahwa mereka tidak memiliki rasa permusuhan terhadap Luan. Mereka bahkan menghormatinya. Namun, karena hubungannya dengan tuan muda mereka, mereka sangat memusuhi Luan. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa memberikan tuan muda mereka kepada orang luar. Saat Fu Yuan berbicara, Luan, yang berdiri di tanah, tiba-tiba bergerak. Dia berjalan ke kanan dan berhenti setelah beberapa langkah. Pada saat itu, sebuah pedang berada tepat di depannya. Itu adalah pedang Fu Heng. Baru saja, Luan dengan paksa menyambar pedang Fu Heng dan menendangnya, memakukannya ke tanah pada pelat melingkar. Tetua itu tidak mengambil pedangnya, dan pedang itu masih tertancap di sini. Luan perlahan mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang tajam itu. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menarik pedangnya dari tanah. Bas! Pedang itu mengeluarkan suara yang jelas. Meskipun senjatanya sangat bagus, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengenali pemiliknya. Jadi tidak masalah siapa yang memegang pedang itu. Ketika ribuan orang di langit melihat Luan mencabut pedangnya, tubuh mereka gemetar. Fu Yuan juga melakukan hal yang sama di gletser. Alisnya berkerut. Jelas sekali bahwa lawan tidak akan menyerah dalam pertempuran ini. Kamu punya tulang punggung, kamu punya kegigihan. Fu Yuan menarik napas dalam-dalam. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar dan baju besi yang sama muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, pedang sepanjang tujuh kaki muncul yang dia pegang erat di tangannya. Dia memandang Luan dan berkata dengan keras, Tetapi saya juga memiliki kegigihan. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah berbicara, mata Fu Yuan menjadi dingin. Tiba-tiba, dia merentangkan kedua kakinya dan memegang gagang pedang dengan kedua tangannya. Dia mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepalanya dan meraung. Ha! Pedang panjang itu menebas di udara. Dalam sekejap, aliran air seperti bulan sabit jatuh dari langit dan menyapu ke arah posisi Luan. Kecepatannya terlalu cepat. Hati Luan menegang. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Apalagi sekarang, dia dengan cepat menghindar ke samping dan berlari sekuat tenaga. Suara mendesing. Kekuatan di kakinya masih cukup. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari jangkauan serangan. Tapi aliran air bulan sabit yang besar ini menghantam gletser di belakangnya. Ledakan. Di bawah pengaruh aliran air, gletser besar itu terpotong menjadi selokan yang dalam. Hampir terbelah menjadi dua bagian. Perbedaan kekuatan. Jantung Luan berdebar kencang melihat pemandangan ini. Menghadapi lawan seperti itu, bisa dikatakan deep ice miliknya telah benar-benar kehilangan keunggulan kekerasannya. Itu sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi lawannya. Namun, yang membuat hati Luan lebih berat adalah jaraknya. Jarak mereka sekitar 30 ribu kaki. Jangkauan serangan efektif lawannya lebih dari 30 ribu kaki. Namun jangkauan serangan efektifnya hanya sekitar 26 ribu kaki. Lebih dari 26 ribu kaki, kekuatannya akan sangat berkurang, belum lagi sekarang. Dengan kata lain, selama lawannya menjaga jarak lebih dari 25 ribu kaki, dia tidak punya peluang untuk menang. Faktanya, itulah yang dilakukan Fu Yuan. Dia tidak memiliki kecerobohan apapun hanya karena Luan terluka parah. Dia mengenakan baju besi dan menyerang dari jarak 30 ribu kaki. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menggunakan roda takdirnya untuk menukar luka Luan. Dia memiliki banyak roda takdir, tapi Luan tidak bisa bertahan lama. Fu Yuan segera mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, tebasan horizontal. Air surgawi yang kuat mengalir menuju tanah tempat Luan berdiri. Suara mendesing. Luan melompat tinggi dengan seluruh kekuatannya. Sekali lagi, dia nyaris menghindari serangan lawannya. Dia terbang menuju langit dan akhirnya mendarat di atas pecahan es. Fu Yuan tidak berhenti. Setelah tebasan, dia mengayunkan telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, aliran deras yang mengerikan muncul. Itu menutupi langit dan matahari dan bergegas menuju tempat Luan berada. Serangan ini sangat berbeda dari dua serangan sebelumnya. Itu adalah serangan berskala besar. Air surgawi yang seperti tsunami membuat Luan tidak mungkin menghindar. Tidak ada waktu sama sekali. Menghadapi arus deras yang begitu dahsyat, Luan hanya bisa menggunakan deep ice. Itu membentuk sebuah bola dengan diameter 4.000 kaki di sekelilingnya. Dia menyembunyikan dirinya di dalam es yang kacau untuk menahan serangan air surgawi. Namun, Luan masih meremehkan kekuatan air surgawi. Air surgawi menutupi langit dan matahari dan menelan semua es dalam sekejap. Di bawah aliran air surgawi yang mengerikan, es-es ini tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka dengan cepat hancur berkeping-keping oleh arus deras. Mereka berubah menjadi es batu besar dan terhanyut seluruhnya. Arus deras tersebut segera menghantam pertahanan setinggi 4.000 kaki. Namun, retakan besar muncul dalam sekejap. Bola es tidak dapat menahan aliran kekuatan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, retakan itu mencapai kedalaman 6.000 kaki. Lapisan luar es mulai pecah. Luan, yang berada di tengah bola, mengerutkan kening. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan roda takdir untuk mempertahankan deep ice guna memperbaiki lubang yang rusak. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menahan kekuatan air surgawi. Segera, bola itu hancur hingga diameternya hanya 300 kaki. 300 kaki terakhir juga dalam bahaya. Akhirnya, ledakan. Bola es itu meledak sepenuhnya. Tubuh Luan langsung terkena air surgawi. Dia terkena tekanan air dan semburan dari segala arah. Bang! Itu adalah kumpulan darah. Dalam sekejap, dengan Luan sebagai pusatnya, itu menyebar dengan cepat. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dihancurkan. 1852 Kemunculan kabut berdarah tersebut membuat puluhan ribu penonton kaget. Mereka semua menoleh untuk melihat ke langit di selatan. Bahkan Fuyang dan Fumeng yang berada di selatan pun sama. Semua orang melihat ke satu orang, dan itu adalah Fuyu. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Luan untuk menang. Meskipun guru surgawi tingkat 8 tidak tahu apa yang terjadi di semburan air surgawi, dia dapat menebak satu atau dua hal hanya dengan melihat kemunculan air berdarah secara terus-menerus. Di bawah pengaruh toren air surgawi, seluruh tubuh Luan memuntahkan darah. Jika terus begini, darah Luan akan terkuras seluruhnya, yang berarti seluruh tubuhnya akan hilang. Kematian Tidak diragukan lagi, ini adalah satu-satunya hasil. Luan saat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengaku kalah. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan pertempuran itu adalah Fuyu. Tidak ada orang lain yang bisa. Jika Fuyang atau Fumeng menghentikan pertempuran untuk menyelamatkan Luan, bagaimana jika Luan tidak mengaku kalah? Jika dia tidak mengaku kalah, pertarungan masih bisa berlanjut. Oleh karena itu, menghentikan pertempuran hanya bisa dilakukan oleh Fuyu. Hanya dengan begitu tidak akan ada kecelakaan. Pada saat ini, mata Fuyu yang berbintang berkedip-kedip dengan cepat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kedua tangannya terkepal begitu erat hingga tangannya pun pucat. Tapi, dia masih tidak berbicara. Benar, Fuyu tidak menghentikan pertarungan. Pertempuran masih berlangsung. Fu Huan terus mendesak toren air surgawi. Sejujurnya, dia sedikit banyak panik. Meskipun dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini, ketika harus membunuh Luan, dia tiba-tiba panik. Dia tidak memiliki perasaan seperti ini sebelum pertempuran. Jika Luan benar-benar mati di tangannya, bagaimana dia bisa menghadapi Tuan Muda di masa depan? Bagaimana dia bisa terus hidup dengan kekhawatiran Tuan Muda? Namun keraguan ini hanya berlangsung sesaat. Karena perintah inti Elder adalah membunuh tanpa ampun. Dia mendesak toren air surgawi dengan seluruh kekuatannya. Paling-paling, dalam beberapa saat, Luan akan kehilangan seluruh darahnya dan mati. Faktanya, setidaknya 70 persen darah Luan telah hilang. Bukan hanya darah yang terlihat, tapi juga darah di organ dalamnya. Itu seperti daging babi yang telah dicuci bersih seluruhnya. Sangat sulit menemukan darah segar. Seluruh tubuhnya hampir terkuras abis. Lautan pengetahuan Luan juga berada di ambang kehancuran. Seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Di saat yang sama, lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya. Luan, yang pernah melewati gerbang neraka, tahu bahwa ini adalah panggilan kematian. Begitu dia terikat oleh lingkaran cahaya, dia akan ditarik ke jalan menuju dunia bawah. Meskipun Luan berjuang sekuat tenaga, dia sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan lingkaran cahaya itu semakin dekat dan dekat, dan pada akhirnya, jaraknya hanya 3 meter darinya. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul dari tubuh Luan, dan cahaya menakutkan itu langsung menelan lingkaran cahaya putih yang masuk. Lingkaran cahaya putih langsung dihancurkan oleh cahaya kemasan. Situasi yang sama tidak hanya terjadi di jalan kematian, tapi juga di dunia nyata. Luan, yang berada di aliran air surgawi, tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada darah yang mengalir keluar. Tubuhnya telah kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Semua orang mengira Luan sudah mati. Bahkan Fuheng hendak berhenti. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan yang menakutkan tiba-tiba meletus dan menelan seluruh air surgawi, langsung menghancurkan toren air surgawi. Gemuruh. Toren air surgawi langsung meledak, termasuk gletser di sekitarnya. Di bawah pengaruh ledakan yang mengerikan ini, piringan setinggi 10 ribu kaki di bawahnya mulai bergelombang hebat dan bergetar hebat. Cakram setinggi 10 ribu kaki yang hanya bisa bergetar sedikit tidak peduli jenis serangan apapun, kini telah dibuka seluruhnya, seolah-olah akan terbalik. Pemandangan seperti itu membuat Fuhuang sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Aura yang keluar dari tubuh Luan jauh melebihi miliknya. Ini bahkan tidak berada pada tingkat kekuatan yang sama. Bahkan guru surgawi tingkat 9 di langit mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wajah Fuhuang langsung menjadi sangat serius dan suram. Bang. Cahaya kemasan menerobos udara dan langsung menuju Fuhuang. Kecepatan cahaya kemasan ini benar-benar di luar imajinasi. Ia bahkan mengabaikan keberadaan ruang dan langsung menuju Fuhuang. Fuhuang tidak bereaksi sama sekali. Dibandingkan dengan kecepatan cahaya ini, dia benar-benar diam. Bang. Suara lain terdengar di udara dan langsung muncul di depan Fuhuang. Bang. Itu adalah penatua inti yang bertanggung jawab atas tiga peserta. Suara mendesing. Kor Elder mengerutkan kening dan langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, toren air surgawi yang menakutkan menyapu udara dan bertabrakan dengan cahaya kemasan. Bang. Tidak ada ledakan. Cahaya kemasan dan toren air surgawi menghilang pada saat bersamaan. Seperti kembang api yang meledak di udara, mereka tersebar di udara dan dengan cepat menghilang ke angkasa. Namun, kekuatan yang menakutkan membuat Kor Elder mengerang. Dia dengan cepat mengendalikan Fuhuang di belakangnya dan dengan cepat membawanya pergi dari tempat ini. Pada saat yang sama. Aum. Auman. Auman. Luan tiba-tiba meraung ke arah langit, tapi Auman itu sebenarnya adalah Auman Naga yang mengejutkan. Saat Auman Naga terdengar, di atas pelat bundar setinggi 10 ribu kaki, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Meskipun sosok ini sangat buram sehingga sulit untuk melihat batasnya, namun selama seseorang dapat melihat keseluruhan gambarnya, mereka akan langsung mengetahui apa itu. Naga. Megalosaurus emas yang menakutkan. Tubuh Naga emas ini hampir sepanjang pelat bundar 10 ribu kaki. Semua tetua inti di langit tercengang. Mereka semua pernah melihat Naga sebelumnya, tapi belum pernah ada yang melihat Naga sebesar itu. Demikian pula, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Megalosaurus emas. Namun Megalosaurus emas ini hanya memiliki batang tubuh dan tidak memiliki kepala. Saat Fuyang dan Fumeng melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat serius. Bahkan tetua inti pun sama. Dalam sekejap, Fuyang menghilang dari tempatnya. Para tetua inti yang hendak turun tangan terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pemimpin klan mereka akan turun tangan secara pribadi. Ketika para tetua inti melihat ini, mereka segera memasang pertahanan air langit raksasa di langit, melindungi semua tetua inti dan murid-muridnya, tidak membiarkan mereka menderita bahaya apapun. Suara mendesing. Sosok Fuyang muncul di luar pelat bundar setinggi 10 ribu kaki, menghadapi Megalosaurus emas yang terus-menerus mengaum di atas pelat bundar. Fuyang membuka mulutnya dan berteriak, Naga jenis apa kamu? Namun, sebagai tanggapan terhadap Fuyang, hanya ada auman naga terus-menerus, dan tidak ada jawaban lain. Fuyang semakin mengernyit, melihat ke arah Golden Megalosaurus tanpa kepala, lalu melihat ke lu'an di tengah-tengah Golden Megalosaurus. Pada saat ini, tubuh lu'an benar-benar kaku, seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan khusus. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan dan sangat menyelaukan. Fuyang semakin mengernyit, dia menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Bang! Kekuatan yang menghancurkan bumi muncul, dan hanya cahaya biru yang melonjak di udara, tetapi tidak ada air yang terlihat. Saat kekuatan ini muncul, itu benar-benar menekan Megalosaurus emas di depannya. Setelah itu, tangan kanan Fuyang menghantam ke depan, dan dalam sekejap, cahaya biru meledak, langsung menyelimuti pelat bundar setinggi sepuluh ribu kaki di depannya. Golden Megalosaurus langsung terperangkap dalam cahaya biru besar. Mengaum! Dalam cahaya biru, Megalosaurus emas mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan, dan warna emas tubuhnya menjadi semakin kabur. Meski terus berjuang untuk melawan, ia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan cahaya biru, dan mulai hancur dari luar ke dalam. Gemuruh! Suara-suara teredam terus terdengar, menghantam pertahanan air surgawi di langit, menyebabkan riak besar. Laut tak berujung di sekitar lempeng bundar mulai berguncang hebat, seolah-olah ada gempa bumi bawah air, dan seluruh laut terbalik seluruhnya. Di bawah kekuatan yang menakutkan, tubuh Golden Megalosaurus hancur semakin cepat. Setelah enam napas, cahaya itu menghilang sepenuhnya, dan tidak ada lagi cahaya kemasan yang muncul. Itu benar-benar hilang tanpa jejak. Saat Megalosaurus emas menghilang, Fu yang segera menarik tangannya. Cahaya biru tua langsung menghilang dan langit dengan cepat kembali normal. Jika bukan karena lempeng melingkar sepanjang sepuluh ribu zang yang masih berputar dan lautan di sekitarnya masih menderu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Luan, yang telah kehilangan Megalosaurus emas, mulai terjatuh, dan mendarat dengan keras di atas lempengan bundar yang bergetar, menabrak pecahan es. Di langit, tetua inti melepaskan pertahanan air langit, dan melihat ke arah Luan, yang berada di piring bundar. Adapun yang lainnya, meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak dapat dipercaya pasti telah terjadi, dan semua melihat ke arah pelat bundar. Pada saat ini, sebuah adegan yang membuat sepuluh ribu anggota klan Fu gemetar hebat muncul. Di dalam reruntuhan es yang berguncang, Luan mendorong balok es besar di tubuhnya, dan perlahan berdiri dari reruntuhan. 1853 Di bawah pandangan semua orang, Luan perlahan merangkak dari tanah dan akhirnya berdiri di reruntuhan gletser. Hah, hah. Luan terengah-engah. Seluruh tubuhnya tampak linglung. Pakaiannya compang kemping, dan dia tampak lebih buruk daripada pengemis termiskin. Namun, tubuh Luan telah mengalami perubahan besar. Di bawah pandangan semua orang, tubuh Luan sekali lagi berlumuran daging dan darah. Bahkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat telah hilang. Meskipun seluruh tubuhnya masih berlumuran darah dan luka yang mengerikan, tendon dan ototnya dapat terlihat dengan jelas. Bahkan lengannya pun sama. Otot-ototnya telah pulih. Meski masih dipenuhi bekas luka, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang sangat terkejut. Meskipun mereka adalah anggota klan Hachiko, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, semua orang yakin itu ada hubungannya dengan kemunculan tiba-tiba Megalosaurus emas. Namun, Luan jelas-jelas adalah manusia, dan dia memiliki garis keturunan klan Hachiko. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan naga? Di bawah tatapan semua orang, Luan terengah-engah. Pikirannya perlahan-lahan menjadi lebih jernih. Faktanya, dia sangat jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, meskipun lautan kesadaran dan kesadaran ketuhanannya hampir hancur total, lautan kesadaran dan perasaan ketuhanannya masih utuh. Mereka hampir tidak terpengaruh. Semuanya ada dalam persepsinya. Dia juga sangat jelas tentang apa yang telah terjadi. Megalosaurus emas tanpa kepala tidak diragukan lagi adalah Kaisar Megalosaurus di tubuhnya. Namun, dia pun tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Dia telah menggunakan api suci surga ke-9 untuk sepenuhnya menyempurnakan garis keturunan tulang Kaisar Naga. Secara logika, tidak boleh ada satupun jejak yang tertinggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal ini. Luan tahu tentang dendam antara naga dan klan Hachiko. Dia juga tahu tentang kebencian Megalosaurus dan empat naga langit terhadap manusia. Begitu klan Hachiko mengetahui bahwa dia memiliki tulang naga Megalosaurus di tubuhnya, pasti akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia hanya bisa berpura-pura. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Guru surgawi pernah memberitahunya bahwa hanya segelintir orang di klan Hachiko yang bisa mengenali tulang naga Kekaisaran. Luan hanya bisa berdoa agar tidak ada seorang pun di klan Fu yang bisa mengenalinya. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis di depan Luan, hanya berjarak sepuluh kaki darinya. Luan tidak bereaksi sama sekali. Hanya ketika dia melihat pihak lain dengan jelas barulah tubuhnya bergetar. Fu Yang. Kepala klan Fu, Fu Yang. Mata Luan menjadi dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Senior. Megalosaurus emas, ada yang ingin Anda katakan. Mata Fu yang dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Hati Luan menegang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia masih berkata dengan hormat, Megalosaurus emas apa? Saya tidak mengerti. Fu Yang memandang Luan. Anak ini sengaja bersikap begitu tenang. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin mengatakan apapun, tetapi dia tidak ingin langsung menolaknya. Wajah Fu Yang menjadi dingin. Dia tidak bertanya apapun lagi dan berbalik untuk pergi, terbang menuju selatan. Melihat Fu Yang menghilang di depan matanya, Luan menghela nafas lega dan melihat ke arah selatan. Dengan sangat cepat, sosok Fu Yang muncul di samping Fu Meng. Suami, Fu Meng berkata dengan lembut. Fu Yang menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia menata putrinya lagi sebelum melihat pelat bundar setinggi 10 ribu kaki itu. Namun, kali ini, matanya tidak setenang dan sedingin sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan kehati-hatian dan kehati-hatian. Di langit, puluhan ribu orang menyaksikan keadaan tenang pemimpin klan. Jelas kompetisi akan terus berlanjut. Namun, saat ini, menghadapi Luan, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kemunculan Megalosaurus emas benar-benar membuat mereka takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Megalosaurus emas tidak akan muncul lagi. Jika muncul lagi, siapa yang bisa lolos, apalagi menjadi musuhnya? Di kejauhan, tertua inti yang bertanggung jawab atas seleksi juga sangat serius. Fu Huan diselamatkan olehnya, jadi tidak ada keraguan bahwa dia telah kalah. Dia hanya menyiapkan tiga calon. Dia tidak menyangka situasinya tidak akan berakhir sampai sekarang. Siapa sangka Luan masih berdiri? Dalam keheningan singkat ini, Fu Yu tiba-tiba berbicara. Dia tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Fu Yang, ini tidak adil. Fu Yang mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menoleh ke arah putrinya dan berkata, bagaimana ini tidak adil? Kamu sudah bergerak. Fu Yu berkata terus terang, aku bisa membiarkan para tetua pergi dan menyelamatkannya, tapi Megalosaurus emas jelas bisa bertahan lama, tapi kamu dengan paksa menghapus Megalosaurus. Bagaimana Luan bisa melawan musuh? Fu Yang memandang putrinya dan semakin mengernyit. Dia berkata, omong kosong. Jika aku tidak bergerak, dia akan kehilangan akal sehatnya sekarang. Bagaimana kamu bisa begitu yakin tentang sesuatu yang tidak terjadi? Fu Yu berkata, sama seperti sebelumnya, tidak ada yang tahu bahwa Megalosaurus ini akan muncul. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatan Megalosaurus ini? Dengan kekuatan naga ini, apalagi memenangkan tujuh orang berturut-turut, kalaupun ada lebih banyak, apa yang bisa dia lakukan? Mata Fu Yang menjadi dingin. Dia berkata, Maksud Anda, Anda ingin saya menganggapnya sebagai pemenang kompetisi? Itu benar, kata Fu Yu langsung. Mustahil. Fu Yang segera menolak dan berkata dengan sungguh-sungguh, pertempuran ini bukanlah permainan. Tidak ada yang bisa mengubah aturan. Melihat ayah dan putrinya hendak bertengkar lagi, Fu Meng yang terjebak di tengah tak berdaya. Dia hanya bisa membujuk mereka, berhentilah bertengkar. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan ayah dan putrinya bertengkar. Kata Fu Meng, Fu Yang dan Fu Yu tidak berkata apa-apa, tapi mereka masih berselisih. Oke, kalian berdua mundur selangkah. Fu Meng berkata tanpa daya, Lu An tidak bisa memenangkan kompetisi secara langsung, tapi dia bisa mengurangi jumlah lawannya. Bagaimana kalau dua ronde lagi? Putaran lagi, Fu Yu segera berkata, Megalosaurus emas ditukar dengan tiga orang. Jelas tidak rugi. Menukar tiga orang. Fu Yang sangat marah. Dia berkata dengan lantang, Kita bertarung dua ronde lagi seperti yang ibumu katakan, atau kita mengikuti aturan sebelumnya. Tidak ada pilihan ketiga. Kamu yang memutuskan. Kata-kata terakhir Fu Yang hampir keluar. Dia sangat marah. Fu Yu juga sangat marah. Dia memandang Fu Yang dan tidak mundur. Fu Yang tidak mundur. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, Fu Yu menarik napas ringan dan berkata dengan dingin, Oke, dua putaran. Tapi di masa depan, kamu tidak punya hak untuk mengendalikanku. Anda, Fu Yang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Fu Meng melihat ini dan segera membujuknya. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kekejauhan. Segera, Penatua Inti yang memimpin seleksi terbang di depan mereka. Kepala klan, Nyonya, Tuan Muda, kata Tetua Inti dengan hormat. Atur dua orang lagi. Fu Meng berkata, jika Lu An bisa mengalahkan dua orang lagi, dia akan dianggap sebagai pemenang kompetisi ini. Penatua Inti tercengang. Dia berbalik untuk melihat Fu Yang dan Fu Yu. Dia melihat Kepala Klan dan Tuan Muda tidak mengatakan apapun. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, berarti mereka setuju. Dia segera menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan segera melakukannya. Setelah itu, Penatua Inti dengan cepat pergi dan terbang langsung ke kerumunan murid. Karena ini adalah seleksi menit-menit terakhir, banyak hal yang tidak bisa ditangani dengan sempurna. Mereka hanya bisa memilih dengan cepat. Jika tidak, semakin lama Lu An beristirahat, semakin baik kekuatan dan cederanya. Segera, murid keempat yang berpartisipasi dalam pertempuran muncul. Bang! Sesosok melesat keluar dari kerumunan di langit dan terbang menuju pelat bundar setinggi 10 ribu kaki. Semua orang di langit kaget saat melihat pemandangan ini. Tetapi dari kecepatan terbang dan fluktuasi kekuatan di sekitar tubuh, tidak ada keraguan bahwa ini adalah guru surgawi tingkat 8. Terlebih lagi, kekuatannya lebih tinggi dari Fu Yang. Gemuruh! Orang itu berdiri di atas pelat bundar setinggi 10 ribu kaki, menyebabkan seluruh pelat bundar bergetar. Gletser di sekitarnya yang telah berubah menjadi reruntuhan berguncang lagi. Es batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menghantam piring bundar dengan suara yang memekatkan telinga, pecah berkeping-keping. Semua orang melihat orang ini. Dari segi kekuatan, orang ini pasti jauh lebih kuat dari Lu An. Bahkan jika luka Lu An lebih baik sekarang, dia jelas bukan tandingan orang ini. Satu-satunya hal yang membuat mereka khawatir adalah apakah Megalosaurus yang baru saja muncul akan muncul kembali. Puluhan ribu orang di langit merasa khawatir. Lawan yang berdiri di pelat bundar setinggi 10 ribu kaki juga sangat khawatir. Tapi karena dia ada di sini, dia pasti tidak akan takut. Pada titik ini, dia pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatannya demi kehormatannya dan tuan mudanya. Pa! Orang itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak pada Lu An, saya Fupo, mohon sarannya. Lu An memandang orang itu, menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan berkata, Tolong! 1854 Hanya ada dua pertandingan tersisa. Para penonton di langit semua menahan nafas, takut terjadi kesalahan. Jika mereka kalah dalam dua pertandingan lagi, tuan muda mereka harus menikah dengan orang luar ini. Tidak peduli apa, tuan muda mereka tidak bisa menikah dengan orang seperti itu, jika bukan klan Fu tidak akan bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Fu yang berdiri di langit menyaksikan pertempuran ini. Sebenarnya dia sudah bisa menebak kemunculan Megalosaurus emas. Jika itu adalah naga biasa, dia tidak akan memiliki reaksi yang jelas. Hingga saat ini, semua yang terjadi dalam pertempuran ini benar-benar mengejutkannya, dan akhirnya membuatnya merasakan betapa dahsyatnya nasib Lu An. Sepertinya dia telah meremehkan Lu An sebelumnya. Hanya tersisa dua orang. Jika anak ini benar-benar bisa menang melawan mereka berdua setelah kehilangan Megalosaurus emas, maka dia tidak akan mengatakan apapun lagi. Dia benar-benar akan menjodohkan Fuyu dengan anak ini, dan bahkan memperlakukan anak ini sebagai menantunya. Tentu saja, ini semua didasarkan pada premis bahwa Lu An bisa menang. Jika Lu An tidak bisa menang, segalanya akan sia-sia. Di atas lempeng melingkar setinggi 10 ribu kaki, Lu An dan Fu Po berdiri di dalam reruntuhan glasial. Lu An dapat dengan jelas merasakan bahwa lawannya jauh lebih kuat dari Fu Huan. Meski sebagian besar lukanya sudah sembuh, namun peluang kemenangannya mendekati nol. Sama seperti Fu Siang, Fu Po tidak perlu melawan Lu An dalam pertarungan jarak dekat sama sekali. Selama dia menarik jarak antara mereka hingga lebih dari 2.600 meter, maka Lu An hanya akan mampu menerima pukulan secara pasif dan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mengenai hal ini, Fu Po sangat jelas, tetapi dia tidak berani melakukannya. Sebelumnya ketika Fu Huan menggunakan serangan jarak jauh untuk menjebak Lu An, hal itu justru memaksa Lu An untuk memanfaatkan Megalosaurus yang kuat di Skywater. Oleh karena itu, Fu Po percaya bahwa jika ingin menang, dia harus cepat dan kejam. Hanya dengan mengalahkan Lu An secara bersih, maka dia tidak akan memicu kemunculan Megalosaurus emas. Dan jika dia menginginkan kemenangan telak, tidak ada keraguan bahwa pertarungan jarak dekat adalah pilihan terbaik. Meskipun keterampilan tempur jarak dekat Lu An sangat kuat, dan gerakannya juga sangat kuat, kekuatan aslinya jauh melebihi Lu An. Bahkan jika mereka bertarung dalam jarak dekat, dia masih memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Suara mendesing. Cahaya biru berkedip-kedip saat baju besi menutupi seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, pedang panjang muncul di tangannya. Fu Po sama sekali tidak ceroboh. Terlebih lagi, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka bertiga, dan itulah keunikan dari armor ini. Set baju besi ini adalah hadiah yang telah dilakukan dengan susah payah oleh ayah Fu Po setelah melakukan banyak hal untuk klan Fu. Meskipun armor ini sangat tipis, kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Ada riak air di armor itu. Itu adalah kekuatan air surgawi. Dengan baju besi ini, tidak peduli seberapa kuat serangannya, selama itu masih dalam jangkauan guru surgawi tingkat 8, itu akan mampu menghilangkan lebih dari setengah serangannya. Dengan kata lain, dengan Fu Po mengenakan baju besi ini, bahkan jika Lu An dapat menggunakan kekuatan tulang naga kekaisaran untuk menghadapi serangan Fu Po, efeknya tidak akan banyak. Bersenandung. Pedang panjang itu mengeluarkan dengungan pedang yang keras. Mata Fu Po menjadi dingin, dan dia segera menembak ke arah Lu An. Cepat. Terlalu cepat. Lu An hampir tidak bisa melihat bayangannya. Dalam situasi seperti itu, ia bahkan tidak bisa menangkap pergerakan lawannya, apalagi bereaksi terhadap serangan lawannya. Yang lebih serius adalah karena serangan Fu Po sebelumnya, pedang Lu An telah menghilang. Tidak ada yang bisa menghalangi senjata lawannya. Dalam situasi sulit seperti itu, Lu An segera menyerang dengan kedua telapak tangannya dan berteriak, kemarahan lautan. Bang. Lapisan es yang sangat besar terus menyebar, dan terkonsentrasi di depannya. Menghadapi lapisan es yang semakin membesar, Fu Po tidak takut sama sekali. Dia segera mengacungkan pedangnya dan menusuk langsung ke lapisan es. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah lubang besar menembus lapisan es padat dengan kekuatan pedang. Lapisan es tidak dapat menghentikan gerak maju Fu Po, dan itu bukanlah tandingan pedang panjang Fu Po. Namun, Lu An tidak menyangka Fury of the Ocean mampu menghentikan Fu Po. Hanya ada satu alasan mengapa dia menggunakan Fury of the Ocean, dan itu adalah untuk menangkap pergerakan lawannya. Dia tidak bisa melihat, dan persepsinya tidak bisa menangkap, tapi dia tahu semua yang terjadi di dalam es. Setidaknya dia bisa memastikan secara kasar rute serangan lawan. Benar. Lu An segera menghindar ke kiri dengan sekuat tenaga. Saat dia bergerak, lapisan es di sebelah kanan meledak, dan pedang panjang tersapu, langsung menuju leher Lu An. Ujung pedangnya berjarak kurang dari 2 inci dari leher Lu An. Lu An dapat dengan jelas merasakan aura ujung pedang menyapu, dan dia bahkan merasakan hawa dingin di sisi lehernya. Bang! Karena dia menghindar terlalu cepat, Lu An langsung menabrak reruntuhan gletser di sebelah kiri, dan dia berhenti setelah menabrak es besar. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh sisi lehernya, dan melihat jari-jarinya berlumuran darah. Pedang yang sangat tajam. Jika dia menghindar lebih lambat, bahkan jika ujung pedangnya hanya berjarak 1 inci darinya, sisi lehernya akan terpotong seluruhnya, dan dia akan dikalahkan dalam satu gerakan, atau bahkan terbunuh. Melihat Lu An menghindari pedangnya, Fupo tidak goyah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan niat membunuh ini adalah yang terkuat di antara keempatnya. Lu An sangat peka terhadap niat membunuh, dan niat membunuh ini cukup untuk memberi lawannya kesempatan untuk membunuhnya. Melawan-lawan seperti itu, hanya ada satu peluang. Melewatkannya berarti kematian. Bang! Fupo bergegas keluar lagi, dan menyerang Lu An yang berada di bawah es. Lu An bahkan tidak berpikir sebelum dia berbalik dan berlari, bergegas menuju reruntuhan gletser yang sangat berantakan di belakangnya. Ledakan! Es besar itu runtuh karena serangan Fupo, dan mendarat dengan keras di piring bundar. Dalam pengejaran yang kacau, Lu An telah menggunakan teknik gerakannya untuk bergerak cepat di celah reruntuhan gletser, dan dia terus mengubah arah. Di sisi lain, pengejaran Fupo bahkan lebih sederhana. Dia benar-benar menyerang ke depan, dan dengan satu set senjata dan baju besi lengkap, dia tidak terlihat seperti guru surgawi dengan atribut air, tetapi lebih seperti guru surgawi pertarungan jarak dekat. Kemanapun Fupo pergi, semua esnya akan hancur berkeping-keping. Di bawah pengejaran agresif Fupo, Lu An tidak bisa lepas sama sekali dari pandangan lawannya. Sebaliknya, dia harus terus-menerus menghindari aura pedang Fupo, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua sosok itu saling berkejaran di dalam es. Kecepatan Lu An saat ini adalah sesuatu yang bahkan anggota klan Fu tidak dapat menandinginya, dan ini dengan syarat dia terluka. Setelah memastikan semua ini, Fupo semakin percaya diri untuk membunuh Lu An. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, akan lebih sulit lagi menghentikan Lu An di masa depan, dan Tuan Muda akan benar-benar menjadi milik orang ini. Gemuruh. Pengejaran yang tiada henti membuat Fupo kehilangan kesabaran. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan dalam sekejap, pedang di tangan kanannya bersinar terang. Dia berhenti tiba-tiba, dan berdiri di atas piring bundar, dan mengayunkan pedangnya lagi. Air luas seribu pengadilan. Gemuruh. Dalam sekejap, gelombang air yang sangat tajam meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana pun ia melewatinya, Gletser langsung hancur. Itu seperti sabit yang menuai, dan semua Gletser meledak. Kecepatan kekuatan ini sangat cepat, dan dalam sekejap, Luan berada di belakang yang melarikan diri. Dalam pengejaran tanpa henti, jarak antara keduanya kurang dari 500 kaki. Kekuatan air surgawi sama sekali tidak dilemahkan oleh Gletser, dan menyerang Luan dengan sekuat tenaga. Luan segera berbalik, dia bisa merasakan kekuatan serangan ini, dan Deep Eyes tidak bisa menahannya sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan teknik penyelamatan nyawa terkuatnya lagi. Dia dengan paksa menciptakan ruang untuk bersembunyi, dan menggunakan Deep Eyes untuk melindungi dirinya sendiri. Tindakannya dilakukan sekaligus, dan jelas sekali bahwa Luan telah lama mempersiapkannya. Bang! Air surgawi langsung menyapu tempat Luan berada. Kekuatan pedang ini terlalu besar, dan ruangnya hancur. Ruang yang diciptakan oleh Luan segera hancur, dan Deep Eyes di sekitarnya meledak. Uh! Seteguk darah muncrat, menyembur ke ruang yang berantakan. Suara mendesing. Tubuh Luan masih mundur dari benturan, dan pada saat ini, sesosok tubuh menyerbu ke dalam ruang yang berantakan, memegang pedang panjang dan menusuk wajah Luan. Tentu saja, itu adalah Fupo. Fupo juga akan menderita karena tekanan dan serangan dari luar angkasa, dan bahkan beberapa luka ringan karenanya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia harus memanfaatkan waktu ketika Luan terluka dan tidak bisa melawan untuk memberikan pukulan fatal pada Luan. Berikan aku hidupmu. Fupo dengan ceroboh meraung, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, menusuk wajah Luan. Suara mendesing. Pedang panjang itu langsung tiba di depan wajah Luan, dan pada saat ini, Luan tidak bereaksi apapun. Dia sudah mengangkat tangannya, dan tangan kanannya terbuka sepenuhnya. Sedangkan untuk wajahnya, tangan kirinya memegang pedang. Bang! Ujung pedangnya menembus telapak tangan kanan Luan, dan pedang ki yang sangat tajam langsung meledakkan seluruh kulit dan otot di tangan kanan Luan, tapi tidak bisa menembus tulang sama sekali. Pak! Di saat yang sama, tangan kiri Luan tidak mempedulikan ketajaman pedang dan rasa sakitnya sendiri. Dia mencengkeram pedang panjang lawannya dengan erat, tidak membiarkan Fupo menarik pedangnya. Tubuh Fupo bergetar hebat, dan dia tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan memblokir pedang ini sedemikian rupa. Mata Luan, yang dipenuhi kegelapan, juga dipenuhi dengan niat membunuh saat ini. 1855 Kemunculan pemandangan ini mengejutkan semua orang di langit yang bisa melihatnya dengan jelas. Tulang yang keras. Sungguh orang yang kejam. Dan orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Fupo sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka Luan akan memblokir serangannya sedemikian rupa. Itu jauh melampaui ekspektasinya. Tapi pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun membuatnya langsung sadar, dan dia segera menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Bilah pedangnya sangat tajam, dan bilahnya sangat halus. Pihak lain hanya bisa menghadapi satu serangan darinya. Selain itu, itu sama sekali tidak berguna. Namun, ketika Fupo ingin menghunus pedangnya, dia menemukan pedangnya tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Fupo sangat terkejut, dan matanya melebar saat dia buru-buru melihat ke tangan kiri Luan yang memegang pedang. Dia melihat tangan kiri Luan berlumuran darah karena ketajaman bilah pedang, dan di tulang tangan yang terbuka, bila pedang tertancap di antara sendi jari-jarinya. Luan menggunakan ruang di antara sendi kelima jarinya untuk mengendalikan pedang secara paksa. Saat Fupo melihatnya dengan jelas, tangan kanan Luan telah meraih pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang. Daripada mengatakan itu adalah tangan kanan, lebih baik dikatakan itu adalah tulang tangan kanan. Pada saat ini, sulit untuk melihat seberapa besar otot yang dimiliki tangan kanan Luan, dan tulang putih yang menakutkan itu langsung menuju ke pergelangan tangan kanan Fupo. Jika dia menyerang bagian tubuh Fupo yang lain, dengan kekuatan Fupo, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Namun Luan memilih untuk menyerang pergelangan tangan Fupo. Ini adalah tempat di mana pedang itu terhubung, dan tidak ada cara untuk menghindar. Kalau tidak, begitu dia menghindar, itu berarti dia harus menyerahkan senjatanya. Dia adalah seorang kultifator tingkat 8 tingkat menengah yang bermartabat. Jika senjatanya direnggut dari Luan, itu akan memalukan baginya, dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa dia harus melepaskannya. Karena meskipun Luan merampas senjatanya, dia tetap berada di atas angin. Dia tidak akan kalah sama sekali. Tidak perlu bersaing dalam kepemilikan senjata. Namun, dua pemikiran yang sangat berbeda muncul di lautan kesadarannya. Bahkan dia tidak bisa mengambil keputusan dalam sekejap. Momen keraguan-raguan inilah yang memberi Luan kesempatan untuk memanfaatkannya. Di saat ragu-ragu, tangan kanan Luan telah sampai di depan pergelangan tangan kanan Fupo, kurang dari satu inci jauhnya. Sekarang, meskipun Fupo ingin menghindar, tidak ada waktu untuk melakukannya. Bang! Tangan kanan Luan meraih pergelangan tangan Fupo. Lebih tepatnya, dia meraih pertahanan armor di pergelangan tangannya. Kemampuan pertahanan armor itu memang menakutkan. Energi kuat di dalamnya membubarkan kekuatan Luan sepenuhnya, membuatnya mustahil untuk memberikan tekanan apapun pada pergelangan tangan kanan Po. Pada saat ini, tubuh Fupo gemetar saat dia mengambil keputusan. Dengan baju besi ini, dia tidak perlu takut. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Luan mengambil pedangnya. Fupo mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan mengerahkan kekuatan deras air surgawi di tubuhnya. Dalam sekejap, lengan kanannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan saat dia menarik pedangnya kembali dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Fupo tidak mencabut pedangnya meskipun Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya di tempatnya. Sebaliknya, dia menarik pedang dan seluruh tubuh Luan ke arahnya. Dan dalam proses ini, tangan kanan Luan dengan cepat berpindah dari pergelangan tangan Fupo dan meraih bahu Fupo. Melihat tangan kanan Luan masih bergerak ke arah lehernya, mata Fupo berubah tajam. Dia berteriak dan mengayunkan tangan kirinya ke arah tulang rusuk kanan Luan. Bang! Meskipun Luan telah bereaksi sebelumnya dengan prediksi dan persepsinya, memungkinkan dia memanfaatkan kekuatan pukulan ini, tulang rusuk kanannya masih terkena pukulan ini. Dia segera mengeluarkan setegup darah. Namun, Luan tidak menyianyiakan darahnya. Dia meludahkannya langsung ke wajah Fupo. Semuanya terjadi terlalu cepat. Fupo tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan air surgawinya. Darah musuh pasti kotor, jadi tanpa sadar dia memalingkan muka, tidak ingin darah menyembur ke wajahnya. Saat ini, tangan kanan Luan mencengkram leher Fupo. Di saat yang sama, kedua kakinya menghantam dan Tian Fupo. Bang! Karena kekuatan armornya, sebagian besar kekuatannya diserap oleh armor tersebut. Kenyataannya, cengkraman di leher tidak menimbulkan ancaman apapun. Namun, karena dua serangan berturut-turut itu terlalu mendadak, perasaan bahaya yang ditimbulkannya memenuhi seluruh kesadaran Fupo. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan seluruh perhatiannya pada bagaimana menangani dua hal ini. Fupo yang disibukkan oleh dua hal tersebut langsung mengabaikan pedang panjang di tangan kanannya. Dan momen kelalaian inilah yang menyebabkan tangan kanan Fupo mengendur. Suara mendesing. Luan menariknya dengan tangan kirinya, dan pedang panjang itu langsung terlepas dari tangannya. Saat pemandangan ini muncul, semua tetua di langit terkejut. Mata mereka menjadi lebih serius. Saat pedang panjang itu terlepas dari tangannya, Fupo juga panik. Dia benar-benar tidak menyangka Luan memiliki motif tersembunyi. Semua tindakannya demi merebut pedang. Senjatanya dirampas merupakan penghinaan besar. Apapun yang terjadi, Fupo harus mengambil kembali senjatanya dengan tangannya sendiri. Setelah Luan merebut pedang panjang itu, dia segera terbang kembali dengan seluruh kekuatannya. Melihat ini, Fupo langsung meraung marah. Tidak dapat menahan amarahnya, dia segera bergegas maju dengan kecepatan penuh. Dia bahkan lebih cepat saat dia bergegas menuju Luan dengan seluruh kekuatannya. Jarak keduanya kurang dari sepuluh kaki. Fupo meraung dan langsung menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, peluru air dengan diameter sepuluh kaki ditembakkan. Kecepatannya sangat cepat, dan ia terbang menuju Luan dengan kecepatan penuh. Saat peluru air terbentuk, Luan selangkah lebih cepat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuang pedang panjang di tangannya. Bang! Suara pecahnya udara terdengar dari dua serangan secara bersamaan. Dari dua suara yang hampir identik, dapat diketahui bahwa kekuatan kedua belah pihak setara. Pedang panjang itu terbang langsung menuju peluru air, menusuk ke arah peluru air. Semuanya terjadi terlalu cepat. Jarak sepuluh kaki terlalu pendek untuk dua serangan itu. Fupo secara alami merasakan bahwa pihak lain telah melemparkan pedang panjang ke peluru air. Namun, meski pedang panjang itu mengandung kekuatan yang sangat besar, itu paling banyak setara dengan peluru air dan meledak. Itu tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Ketika saatnya tiba, pedang panjang itu pasti akan terhempas. Dia, yang lebih cepat, secara alami akan mampu merebut kembali pedang panjang itu terlebih dahulu. Dengan cara ini, upaya Luan sebelumnya untuk merebut pedang itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya, dia malah akan melumpuhkan tangannya sendiri. Itu sungguh menggelikan. Suara mendesing. Itu bahkan tidak terjadi dalam sekejap. Jika waktu diperlambat berkali-kali, pedang panjang dan peluru air langsung bertemu, dan jarak antara keduanya kurang dari satu kaki. Dan pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Cahaya biru tiba-tiba muncul dari pedang panjang itu. Cahaya biru ini menyelimuti pedang panjang itu, dan sosok pedang panjang itu segera menjadi sangat kabur dan menghilang dalam sekejap. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan hati semua tetua di langit bergetar. Karena fluktuasi energi di sekitar peluru air terlalu besar, ditambah dengan kecerobohan Fupo karena kepercayaan dirinya, dia tidak menyangka akan terjadi apa-apa pada pedang panjang itu. Dia masih maju dengan kecepatan penuh. Jadi, ketika pedang panjang itu tiba-tiba muncul di hadapannya, dia tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan melihat pedang panjang itu, tidak tahu harus berbuat apa. Kemunculan pedang panjang yang tiba-tiba ini benar-benar membuat Fupo lengah. Bas! Cahaya biru di sekitar pedang panjang itu masih belum menghilang. Kecepatan pedang panjang yang menakutkan, ditambah dengan kecepatan Fupo sendiri, membuat pedang panjang itu tiba di depan hati Fupo dalam sekejap. Bang! Keduanya bertabrakan dengan sengit. Atribut dan kekuatan pedang panjang ini tidak lebih lemah dari armornya. Selain itu, kekuatan yang sangat tajam itu sepenuhnya terfokus pada satu titik, menyebabkan air surgawi tidak mampu menghilangkan kekuatannya. Dalam sekejap, itu menembus pertahanan armor air surgawi dan langsung ke dada Fupo. Pedang panjang itu menembus dada Fupo dan menembus jantungnya. Seluruh pedang dimasukkan ke dalam tubuhnya dan menonjol keluar dari punggungnya. Gagang pedangnya menempel sepenuhnya ke dadanya. Tubuh Fupo bergetar hebat. Matanya membelalak tak percaya saat dia menatap pedang panjang di depan jantungnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Uh! Fupo memuntahkan setegup darah. Pedang tajam yang menakutkan memancarkan kekuatan air surgawi dan dengan cepat menghancurkan hatinya. Gemuruh! Peluru air meledak. Sebelum peluru air mencapai Luan, peluru itu meledak. Bahkan Fupo, yang berlari ke depan di depan peluru air karena kelembaman, mengalami dampak yang lebih besar. Sosok Luan segera terbang, terbang sejauh 2000 kaki sebelum menabrak reruntuhan gletser. Di sisi lain, Fupo juga terlempar terbang. Baginya, yang jantungnya telah tertusuk pedang panjang, ledakan peluru air dari jarak dekat adalah bencana demi bencana. Bahkan mempercepat kematiannya. Sosok Fupo terbang keluar, tetapi sebelum dia bisa terbang jauh, seorang tetua inti langsung muncul di belakang Fupo dan menahan tubuhnya. 1856 Di udara, tetua inti mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Fupo. Setelah terkena dampak peluru air, jantung tanpo yang sudah terluka parah kembali mengalami pukulan berat. Jika dia tidak segera mendapat perawatan, lupakan apakah masih ada luka tersembunyi yang tertinggal, dia bahkan mungkin tidak bisa pulih. Elder, selamatkan aku, wajah Fupo seputih kertas, tubuhnya gemetar saat dia menangis dan meraung. Tetua itu semakin mengerutkan keningnya dan segera bertindak. Skywater melewati armor dan tubuhnya dan dengan cepat melonjak di sekitar jantung Fupo, mengambil kendali atas pecahan jantung yang hancur. Dia dengan cepat mencabut pedangnya dan mengendalikan pecahannya agar segera pulih di bawah fusi cepat Skywater. Di udara, semua tetua mengerutkan kening saat mereka menyaksikan adegan ini. Tak ayal, kekalahan Fupo membuat mereka merasa sangat kecewa. Namun yang benar-benar membuat mereka kecewa adalah sikap kedua belah pihak yang sangat berbeda. Dari awal hingga akhir, Luan bisa dikatakan tidak pernah merasakan rasa takut atau takut terhadap kematian. Semua tetua melihat dengan jelas bahwa selama pengejaran, Fupo hampir membunuh Luan beberapa kali. Setiap penghindaran Luan bukan hanya karena keterampilan gerakannya yang unggul, tetapi juga karena keberuntungan. Namun Luan yang menghindari setiap serangan fatal tidak panik atau bereaksi berlebihan. Tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sepuluh Fupo pun tidak bisa dibandingkan dengan keberanian ini. Apa yang paling dihargai oleh para tetua ini selama pertempuran tidak diragukan lagi adalah keputusan Luan di akhir. Menggunakan darah dan daging seseorang untuk menerima senjata secara paksa. Bahkan jika seseorang menerima pukulan berat, dia masih harus menggunakan darah yang dimuntahkannya untuk menyerang. Akhirnya, seseorang harus membuang pedangnya. Hal ini membutuhkan keberanian yang sangat besar, karena jika seseorang gagal, berarti ia kalah dalam persaingan. Para tetua dapat dengan jelas melihat bahwa setelah Luan melemparkan pedang panjangnya, dia tidak berhenti sama sekali. Dia segera menggunakan angkatan luar angkasa untuk mengubah pergerakan pedang panjang tersebut, menghubungkan ruang di mana pedang panjang itu berada dengan ruang di belakang bom air. Bagaimanapun, jarak 10 Zhang terlalu dekat. Jika dia tidak segera menggunakan kekuatan spasial, dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. Meski begitu, dia hanya mampu mengejar di saat-saat terakhir dan menggerakkan posisi pedangnya. Kontrol instan seperti itu menunjukkan kontrol yang besar atas kekuatan spasial, tetapi juga sangat beruntung. Dalam langkah terakhir ini, Luan benar-benar berjudi. Namun, dia benar-benar memenangkan taruhannya. Semua tetua memusatkan perhatian pada Luan, yang sedang berjuang untuk berdiri di reruntuhan Glatzer. Setelah pertempuran keempat, para tetua ini akhirnya melihat Luan dari sudut pandang yang berbeda. Mungkinkah hanya anggota klan yang tumbuh di dunia luar yang bisa memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu? Tidak peduli seberapa keras dan realistisnya pelatihan klan Hachiko, bukankah itu benar-benar tidak sebaik pelatihan Luan, yang telah berjuang untuk mencapai puncak di dunia luar. Pada piringan bundar, Luan berjuang untuk naik dari Glatzer. Kedua telapak tangannya hampir lumpuh. Tangan kirinya berlumuran darah, dan tulang-tulang buku jarinya terlihat. Tangan kanannya bahkan lebih mengerikan lagi. Hampir tidak ada otot di seluruh telapak tangannya. Hanya punggung tangannya yang masih berotot. Darah menyembur keluar, dan Luan sekali lagi merasakan kesadaran spiritualnya menjadi kesurupan karena kehilangan darah. Dia buru-buru memanjat dan berlutut di tanah. Dia melepaskan kain dari tubuhnya dan menggunakan mulutnya untuk mengikat kedua pergelangan tangannya dengan erat untuk mencegah darah mengalir keluar. Melihat keadaan kedua tangannya yang menyedihkan, Luan tidak hanya tidak berduka, tapi malah mengungkapkan senyuman dari lubuk hatinya. Langkah terakhir tadi sungguh terlalu beruntung. Jika dia harus melakukannya lagi, dia pasti tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Bahkan ledakan bom air terakhir telah bertabrakan secara paksa dengan koneksi spasial yang ditinggalkan oleh hilangnya pedang panjang tersebut. Kekuatan spasialnya seperti pisau tajam yang menembus bom air, menyebabkannya meledak sebelum waktunya. Itu tidak meledak ketika mengenai tubuhnya, yang sangat mengurangi kerusakan yang harus dia tanggung. Alasan kenapa dia menggunakan pedang panjang untuk langsung menusuk jantung lawannya dan bukan paru-parunya adalah karena kekuatannya jauh lebih lemah dari lawannya. Tempat-tempat lain tidak cukup fatal. Jika lawannya mengambil risiko cedera serius dan tetap menyerangnya, dia benar-benar tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Hanya ada satu yang tersisa. Pada saat ini, hati Luan melonjak karena kegembiraan. Sekarang hanya ada satu lawan yang tersisa, dia bisa memenangkan kompetisi ini dan menjadikan Fuyu istrinya. Luan segera mengangkat kepalanya dan melihat ketiga orang di langit selatan. Namun, hanya ada satu orang di matanya. Di selatan pelat melingkar sepanjang 10 ribu Zhang, mata Fuyu berkedip. Dia memandang Luan dan menunjukkan senyuman. Pada saat ini, tangan Fuyu terkepal erat di belakang punggungnya, mewakili kegembiraan di hatinya. Dia selalu percaya bahwa Luan akan berhasil. Di sebelah kiri Fuyu, Fuyang dan Fumeng sama-sama memandangi putri mereka. Jika dia mengalahkan satu orang lagi, Yang Rong, maka Luan akan berhasil. Namun, Luan masih harus menghadapi satu orang lagi. Fumeng menoleh ke Fuyang dan berkata dengan lembut, Suamiku, orang terakhir ini seharusnya tidak terlalu menyulitkan Luan. Dia telah menunjukkan cukup banyak kemampuan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat nasibnya, masih ada batasannya. Jangan biarkan kita menjadi penghalang di jalan nasib Luan. Hati Fuyang bergetar saat dia melihat istrinya. Benar saja, istrinya adalah orang yang paling memahaminya. Dia ingin membiarkan lawan puncak kelas 8 klan melawan Luan. Dia tidak percaya Luan akan menang. Namun, perkataan istrinya seperti seember air dingin yang disiramkan ke tubuhnya, membangunkannya. Istrinya benar. Baru saja, dia sudah merasa sedikit marah dan geram. Luan tidak pernah menjadi musuh klan Fu. Terlebih lagi, nasib Luan sudah penuh dengan rintangan. Dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Bahkan dalam kompetisi ini, Luan telah bertarung dengan 4 orang berturut-turut. Penampilannya di setiap pertempuran sangat luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi di antara keduanya sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya nasib Luan. Fu yang menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat tetua inti yang bertugas menugaskan murid. Tetua inti ini segera merasakan tatapan Tuan Klan dan terbang ke Fuyang. Tuan Klan, tetua inti menyapa dengan hormat. Luan berada di fase awal kelas 8. Atur seseorang yang memiliki kekuatan serupa dengannya untuk bertarung. Nada suara Fu yang menjadi sangat tenang. Tubuh inti tetua bergetar. Dia tidak menyangka Tuan Klan akan begitu tenang. Mereka yang bisa berkultivasi ke levelnya semuanya jenius dan sangat bijaksana. Dia segera mengetahui dari sikap Fu yang bahwa Tuan Klan telah menerima keberadaan Luan. Karena Tuan Klan tidak menentangnya, mengapa dia harus ikut campur? Dipahami, kata tetua inti dan menghilang. Setelah penatua inti pergi, Fu yang menoleh untuk melihat putrinya dan dengan ringan berkata, saya tidak mempersulitnya dalam pertempuran terakhir ini. Apakah Anda hidup atau mati? Dan seberapa dalam pernikahan Anda nantinya? Itu semua akan terjadi. Bergantung pada takdir. Fuyu berbalik dan menatap ayahnya dengan mata berbintang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan melihat kearah Luan yang berada di piringan bundar. Di sisi lain, tetua inti segera terbang ke kelompok murid setelah menerima perintah. Meskipun murid-murid yang berkumpul di sini semuanya berada di fase awal kelas 8, mereka semua adalah elit. Meskipun penguasa klan telah meminta mereka untuk menugaskan seseorang di fase awal kelas 8, mereka tidak dapat mempermalukan klan Fu dengan mengirimkan sepotong sampah. Penatua inti memandang para murid dan berkata, ini adalah pertempuran terakhir. Siapa yang ingin bertarung? Ketika para murid mendengar ini, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Terjadi keheningan total. Sebelum pertempuran ini, mereka semua ingin menjadi yang pertama melawan Luan. Bagaimanapun, mereka semua mengira mereka pasti akan menang. Dengan cara ini, mereka bisa memamerkan kekuatan mereka di depan tuan klan muda dan bahkan mungkin mendapatkan bantuan dari tuan klan muda. Tapi sekarang setelah pertarungan mencapai tahap ini, mereka semua kehilangan kepercayaan diri. Dua di fase awal kelas 8 dan dua di fase tengah kelas 8. Mereka bergantian melawan Luan, namun mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah pertempuran yang krusial dan menentukan. Siapa yang berani melawan? Jika mereka kalah, merekalah yang benar-benar berdosa. Mereka akan dipakukan pada tiang rasa malu selamanya. Penatua inti sangat marah ketika dia melihat banyak murid yang tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka benar-benar berbeda dari orang-orang yang berteriak-teriak sebelum kompetisi. Keberanian seperti itu sangat berbeda dengan Luan. Itu sungguh memalukan. Apakah tidak ada orang yang berani bertarung? Tetua inti meraung dengan marah dan berteriak. Kami adalah pemimpin dari delapan klan kuno, klan Fu. Anda juga merupakan pilar masa depan klan Fu. Jika Anda begitu takut pada orang luar, bagaimana klan Fu bisa mengandalkannya? Kamu di masa depan. Petik 2.2 Para murid saling memandang dan menundukkan kepala. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Melihat ini, tetua inti sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia akan memarahi mereka. Namun, saat tetua inti hendak memarahi mereka, seseorang tiba-tiba berbicara. Lebih tua, di antara kerumunan, seorang murid yang berdiri di belakang berbicara. Matanya bersinar dengan cahaya biru tua. Dia berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku yang melakukannya. 1857 Seseorang berbicara. Segera, semua murid gemetar dan menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat orang ini, mereka tidak bisa menahan gemetar. Nama orang ini adalah Fu Che. Tidak hanya para murid, tetapi bahkan para tetua inti pun terkejut. Mereka memandang Fu Che dan tidak menyangka Fu Che akan mengajukan diri untuk bertarung. Identitas Fu Che tidaklah sederhana. Dia adalah putra dari tetua inti lainnya, dan bakat kultifasinya sangat tinggi. Fu Che juga seorang guru surgawi tingkat 8 dan berusia 19 tahun. Dia hanya satu bulan lebih tua dari Luan. Setengah tahun yang lalu, dia berhasil berkultifasi ke level 8. Kecepatan ini dianggap sangat cepat di klan Hachiko. Tentu saja, yang lebih penting adalah pemahamannya tentang air surgawi dan metodenya. Dengan bakat Fu Che, dia bisa berkultifasi lebih cepat. Namun, dia berinisiatif untuk memperlambat kecepatan kultifasinya. Setelah dia menjadi guru surgawi tingkat 8, dia membiarkan kekuatannya stagnan. Dia tidak terburu-buru dan mengembangkan hal-hal lain. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat dia berkultifasi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Fuyu. Di klan Hachiko, dia akan dikecualikan. Bagaimanapun, Fuyu hanyalah pengecualian. Namun, semua orang terkejut bukan karena kekuatan Fu Che, tapi karena Fu Che sebenarnya mengajukan diri untuk bertarung. Kita harus tahu bahwa kepribadian Fu Che sangat pendiam. Dia selalu penyendiri dan sangat dingin serta sombong. Ini agak mirip dengan Tuan Muda. Namun, Fu Che tidak seperti ini ketika dia masih muda. Hanya dalam enam tahun terakhir dia menjadi seperti ini. Fu Che tidak peduli tentang apapun. Dia jarang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok apapun. Bahkan saat menjalankan misi, dia bersikeras untuk pergi sendiri. Sekarang dia mengajukan diri untuk bertarung, itu mengejutkan. Namun, kekuatan Fu Che tidak perlu dipertanyakan lagi. Betapapun sulitnya misinya, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih kuat dari dia. Penatua Inti menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, pergilah. Fu Che mengangguk dan terbang menuju lempengan melingkar setinggi 10 ribu kaki. Saat ribuan orang di langit melihat Fu Che, mereka semua terkejut. Ada puluhan ribu orang di klan Fu. Tidak semua orang bisa mengenalinya, terutama para murid. Namun, Fu Che merupakan pengecualian. Di sisi lain, seorang tetua Inti bernama Fu Heng mengerutkan kening saat melihat ini. Dia adalah ayah Fu Che. Fu Heng sangat mengenal putranya. Tidak mungkin orang lain memaksanya bertarung. Sepertinya putranya ingin bertarung dengan Lu An ini. Untuk memiliki keberanian pada akhirnya, dia tidak mengecewakannya. Bang! Sosok Fu Che mendarat dengan ringan di atas reruntuhan es setinggi 100 sang. Dia memandang Lu An, yang tingginya sama. Fu Che memandang Lu An, dan Lu An kembali menatapnya. Lu An selalu percaya pada intuisinya, tetapi sekarang intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini. Intuisi Lu An memberitahunya bahwa meskipun dia tidak terluka, meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bukan tandingan orang ini. Terlebih lagi, tangannya hampir lumpuh, dan kekuatannya sangat berkurang. Alis Lu An berangsur-angsur menegang, sementara tatapan Fu Che tetap dingin. Meski keduanya berada di ketinggian yang sama, mereka tetap memberikan rasa superioritas. Itu adalah tatapannya. Itu benar, tatapan acu-ta'acu Fu Che lah yang membuat orang lain salah paham. Keduanya dipisahkan sekitar 3.000 kaki. Jarak ini hampir tidak bisa dianggap aman. Lu An menarik napas dalam-dalam. Awalnya duduk bersila untuk memulihkan diri, dia berdiri. Meski seluruh tubuhnya terluka parah, dia tetap berdiri tegak. Dari jauh, Fu Che mengangkat tangannya, memanggil dengan dingin. Fu Che. Mata Lu An menyipit, menjawab. Silakan. Bang. Sedikit suara hentakan udara terdengar. Saat itu juga, tubuh Fu Che melesat, langsung menyerbu ke arah Lu An. Pertarungan jarak dekat. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Dari awal kompetisi hingga sekarang, selama ada yang salah dengan mata mereka, mereka dapat mengetahui bahwa keterampilan pertarungan jarak dekat Lu An sangat kuat. Empat kontestan sebelumnya, bahkan mereka yang lebih kuat dari Lu An, tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan jarak dekat. Sebaliknya, Lu An lebih unggul. Meskipun Fu Che berbakat, tapi dia seharusnya tidak melakukan tindakan berani seperti itu. Dia ingin bertarung langsung dengan Lu An dalam pertarungan jarak dekat. Saat Lu An melihat lawannya menyerang ke arahnya, ekspresinya menjadi lebih serius. Lawannya pasti punya motif ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengannya. Dia tidak menganggap lawannya bodoh. Namun meski begitu, pertarungan jarak dekat adalah kartu truf terbesarnya. Karena lawannya berani datang, dia harus membuatnya membayar harganya. Suara mendesing. Jarak 3000 kaki ditempuh dalam sekejap oleh Lu An tanpa mundur. Fu Che langsung muncul di depan Lu An, langsung meninju tanpa gerakan mewah apapun. Kecepatan pukulan ini sangat cepat, tapi tidak mengeluarkan suara hentakan udara. Kekuatan lawannya sebanding dengan Lu An, jadi Lu An punya waktu untuk mengamati dan merasakan segalanya. Pada saat ini, lengan kanan lawannya, tidak, seluruh tubuhnya diguncang dengan kekuatan khusus. Suara mendesing. Lu An langsung mengelak dan tidak menerimanya secara langsung. Sekarang kedua tangannya telah kehilangan kekuatannya, dia hanya bisa menggunakan lengannya untuk bertarung. Dia kekurangan banyak gerakan. Saat dia menghindar, kaki kanan Lu An telah tiba di depan dan Tian Fu Che. Pa! Kecepatan Fu Che sangat cepat. Tangan kirinya langsung menamparkan kaki kanan Lu An. Lu An melihat semuanya. Fu Che tidak bergerak kemudian tetapi tiba lebih dulu. Sebaliknya, dia mendapat peringatan sebelumnya. Sepertinya kekuatan pertarungan jarak dekat lawannya juga sangat kuat. Itu sebabnya dia punya nyali untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Suara mendesing. Jarak keduanya menjadi semakin dekat. Lengan kanan Lu An telah terayun keluar, menyapu leher lawannya. Pada saat yang sama, kaki kirinya melakukan serangan lutut, dan sekali lagi mengarah langsung ke dantian lawannya. Pa! Pa! Fu Che menarik kembali lengan kanannya, langsung memblokir lengan kanan Lu An. Tangan kirinya menekan ke bawah, menghalangi kaki kiri Lu An. Setelah itu, dia menyapukan kakinya ke arah rusuk samping Lu An. Lu An memblokirnya dengan lengan kirinya, sekaligus mengubah postur lengan kanannya. Dalam sekejap, sikunya tertekuk, dan siku kanannya mengenai wajah Fu Che. Melihat ini, mata Fu Che menjadi dingin. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan, langsung mendorong tubuh Lu An menjauh. Pada saat yang sama, dia didorong kembali oleh kekuatan tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya berdiri di atas reruntuhan embun beku, saling memandang. Lu An tidak menyangka kekuatan pertarungan jarak dekat lawannya begitu kuat. Fu Che juga tidak menyangka Lu An akan mengubah pertahanan menjadi menyerang, memaksanya mundur. Mata Fu Che dingin. Pada saat ini, tubuh Lu An sedikit gemetar, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Setelah itu, jejak niat membunuh muncul di matanya yang bermartabat. Orang ini ingin membunuhnya. Lu An memandang Fu Che dari kejauhan. Dia sangat peka terhadap aura kematian, dan pastinya tidak salah. Meski lawannya menyembunyikannya dengan sangat baik, Lu An masih bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar yang tersembunyi di mata lawannya. Niat membunuh ini sangat berbeda dari empat orang sebelumnya. Meski empat orang sebelumnya juga memiliki niat membunuh, tujuan mereka berbeda. Tujuan terpenting empat orang sebelumnya adalah mengalahkannya, tapi orang ini tidak. Di mata orang ini, hasil kompetisi ini tidak penting sama sekali. Dia hanya punya satu tujuan dan satu pemikiran, dan itu adalah membunuhnya. Perasaan ini seolah-olah ada pertikaian darah di antara mereka. Lu An bingung. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya. Mata Fu Che menjadi lebih dingin. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan pedang pendek tiba-tiba muncul di udara. Ketika para tetua di udara melihat pedang ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Bahkan para tetua biasa memandang pedang ini dengan iri. Pedang ini adalah senjata kelas 9, dan merupakan pedang yang sangat terkenal di klan Fu. Itu disebut pedang zileng. Murid biasa tidak akan pernah memiliki pedang ini. Dengan kata lain, pedang ini pasti diberikan kepadanya oleh ayah Fu Che, Fu Heng. Setelah pedang zileng muncul, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Meskipun kekuatan Fu Che berada pada tahap awal kelas 8, dia memiliki senjata kelas 9. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh senjatanya, kekuatan serangan yang bisa dihasilkan sebanding dengan guru surgawi kelas 8 tahap akhir, atau bahkan lebih tinggi. Dengan kata lain, meskipun lawan terakhir Luan tampaknya berada pada level yang sama dengannya, kenyataannya, dia lebih kuat dari lawan sebelumnya. Saat pedang zileng muncul, perasaan padat segera menyebar. Seluruh langit sepertinya dipenuhi uap air yang tak ada habisnya. Hal ini membuat ekspresi Luan berubah serius. Dia terus-menerus mengeluarkan udara dingin untuk menghalangi uap air. Tanpa ragu, Luan juga merasakan kekuatan pedang di tangan lawannya. Namun, dia tidak punya jalan keluar dari pertempuran ini. Apapun yang terjadi, dia harus menang. 1858 Kemunculan zileng jian tidak hanya mengejutkan semua tetua, tapi juga tiga orang di langit selatan pelat melingkar. Mata Fu yang menyipit saat dia berkata dengan ringan, sepertinya nasibnya benar-benar penuh kesulitan. Fu Meng sedikit mengangguk. Memang benar, Fu yang mampu mengirimkan anggota klan tahap awal tingkat 8 untuk putaran terakhir, yang berarti dia telah menerima pernikahan antara Luan dan Fu Yu. Namun siapa sangka kecelakaan sebesar itu akan terjadi? Fu Meng menoleh untuk melihat ke arah Fu Yu, hanya untuk melihat bahwa mata Fu Yu yang berbintang sangat tenang saat dia menatap lekat-lekat ke arah Luan di piring bundar. Aku ingat, Fu Che sepertinya pernah mengejarmu sebelumnya. Fu Meng berpikir sejenak sebelum bertanya pada putrinya. Fu Yu sedikit mengangguk. Sejak dia kabur dari rumah pada usia 10 tahun, orang ini selalu berusaha untuk mendapatkan sisi baiknya. Bagaimanapun, ayahnya adalah salah satu tetua inti, jadi dia bisa bertemu dengannya lebih sering daripada yang lain. Tapi dia punya banyak pengejar, dan dia tidak pernah menganggap serius Fu Che. Untuk menghindari pengejar yang menyebalkan ini, dia mengurung diri. Kepribadian Fu Che awalnya sangat ceria dan hangat, namun dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi semakin dingin. Bahkan ayah Fu Che, Fu Heng, tidak tahu kenapa, tapi Fu Yu sebenarnya tahu. Ketika dia baru saja menjadi tuan muda, Fu Che pernah menyatakan perasaannya padanya, dan dia masih ingat apa yang dikatakan Fu Che. Saya telah mengubah diri saya sendiri dan menjadi orang yang sama seperti Anda. Saya bisa memahami sikap acu-ta'acu Anda, jadi tolong beri saya kesempatan. Benar sekali, untuk mengejar Fu Yu, Fu Che sebenarnya dengan paksa mengubah kepribadiannya. Namun, Fu Yu sama sekali tidak tergerak oleh perkataan Fu Che, malah memberi perintah untuk menghukum berat Fu Che. Alasan hukumannya sangat sederhana, dia telah menyinggung atasannya dan tidak memanggilnya, tuan muda. Sejak saat itu, Fu Che menjadi semakin dingin dan sombong, namun cintanya pada Fu Yu tidak berkurang. Dia selalu percaya bahwa dialah satu-satunya pria yang layak mendapatkan Fu Yu. Dia bukan orang luar, dan status ayahnya juga sangat tinggi. Dia pasangan yang cocok untuk Fu Yu, jadi dia tidak pernah menyerah. Dari sudut pandangnya, satu-satunya batu sandungannya adalah Lu An di depannya. Selama Lu An meninggal, cepat atau lambat Fu Yu akan menemukan kebaikan dan ketulusannya. Cepat atau lambat, dia akan menerimanya dan mereka berdua akan bersama. Itu sebabnya dia sangat membenci Lu An. Dalam pertempuran ini, dia ingin Lu An mati bagaimanapun caranya. Ledakan. Fu Che mengayunkan pedangnya ke udara, pedang zileng menyapu secara horizontal, dan dalam sekejap, pelat melingkar sepanjang 10 ribu zang itu bergetar hebat. Gelombang mengerikan setinggi 30 ribu zang menyapu, menghantam Lu An yang berjarak 30 ribu zang. Kecepatan gelombangnya sangat cepat, dan itu semua adalah air surgawi. Lu An tidak memiliki kekuatan untuk membekukannya. Tidak hanya itu, kekuatan gelombangnya pun sangat menakutkan. Kemana pun ia melewatinya, semua es terdorong menjauh dan tersapu ombak. Kekuatan gelombang bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Lu An. Jika dia terbang langsung ke langit, dia tidak akan tiba tepat waktu, jadi Lu An berbalik dan lari. Saat dia berlari, dia terbang menuju langit pada saat yang bersamaan. Akhirnya, setelah terbang sejauh 15 ribu zang, dia mencapai ketinggian 30 ribu zang di langit dan menyaksikan gelombang melonjak melewati bawah kakinya. Namun, pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Saat ombak melonjak di bawah kaki Lu An, Fu Che di kejauhan juga bergerak. Saat dia melepaskan gelombang tersebut, tubuhnya juga bergerak maju mengikuti gelombang tersebut. Saat ini, dia masih berjarak 30 ribu zang dari Lu An. Pedang zileng di tangan kanannya tiba-tiba terangkat ke atas, dan dia berteriak, perangkap Hanlan. Ledakan. Gelombang di bawah kaki Lu An langsung meledak. Gelombang mengerikan itu meledak dan menyapu ke arah Lu An. Tubuh Lu An bergetar hebat. Segera, matanya menjadi dingin, dan cahaya biru muncul dalam sekejap. Bang. Cahaya biru bertabrakan dengan keras dengan gelombang ombak di bawah kaki Lu An dan di sekitarnya. Cahaya biru melakukan yang terbaik untuk menekan dampak gelombang, dan gelombang tersebut langsung bergeser ke posisi 10 zang dari sisi Lu An, melonjak dengan hebat ke kedua sisi. Namun, situasi ini tidak berlangsung sesaat pun. Dengan, ledakan, gelombang itu langsung menembus kekuatan ruang dan bergegas menuju Lu An. Tidak ada jalan lain. Kekuatan ruang Lu An tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan gelombang, dan dia tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri. Dalam sekejap, air surgawi yang menakutkan menelannya. Gemuruh. Telinga Lu An dipenuhi dengan raungan yang menakutkan. Seluruh tubuhnya terperangkap di dalam air surgawi, dan tekanan air yang mengerikan segera menekan seluruh tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Dia secara paksa menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi di bawah tekanan air yang terus-menerus dan aliran deras yang bergejolak, esnya pecah segera setelah muncul. Itu tidak bisa bertahan sama sekali. Di hadapan kekuasaan absolut, semua skema dan trik tidak ada artinya jika dibandingkan. Sekarang, Lu An benar-benar terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Kenyataannya, meskipun tubuh dan anggota badan Lu An sangat kesakitan karena tekanan yang sangat besar, rasa sakit yang sebenarnya ada di kepala Lu An. Kepalanya tidak memiliki tulang naga kekaisaran, dan di bawah tekanan kuat dari aliran deras, kepalanya terasa seperti akan meledak. Yang lebih menakutkan adalah tekanan ini menyebabkan lautan kesadarannya bergetar, dan seluruh kesadarannya menjadi kabur. Begitu kesadarannya menjadi kabur, Lu An pada dasarnya akan kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Di kejauhan, Fu Che yang berhasil menjebak Lu An di air surgawi, akhirnya mengubah ekspresinya. Senyuman muncul di wajahnya yang dingin, dan itu adalah senyuman yang sangat dingin. Kekuatan Toren saja sudah cukup untuk menyiksa Lu An sampai mati. Namun, Fu Che adalah orang yang sangat berhati-hati. Meskipun menyiksa seseorang sampai mati tampak sangat memuaskan, kemungkinan besar penundaan yang tidak semestinya akan membawa lebih banyak masalah. Jika kepala klan atau kepala klan muda ingin menyelamatkannya, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh orang ini. Toh kompetisi ini tidak melibatkan hidup atau mati. Jika dia mencoba membunuh Lu An di luar kompetisi ini, dia pasti akan dikejar oleh kepala klan muda dan membayar harga yang menyakitkan. Mata Fu Che menjadi dingin, dan dalam sekejap, dia mengayunkan pedang zilengnya dan berteriak, Duri Mengmo. Ledakan Air surgawi yang menjebak Lu An tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, pedang air yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam arus deras sepanjang 3.000 kaki. Pedang air ini sangat tajam, dan salah satu dari pedang tersebut dapat membunuh Lu An. Pada saat ini, setidaknya ada puluhan ribu pedang air, dan ujung setiap pedang air diarahkan ke Lu An. Pergi. Fu Che berteriak, dan pedang air yang tak terhitung jumlahnya segera ditembakkan. Suara mendesing. Terlihat dengan mata telanjang, pedang air yang tak terhitung jumlahnya di dalam aliran deras menembus ke arah Lu An. Kecepatan dan kekuatan pedang air ini terlalu cepat, begitu cepat bahkan Master Surgawi tingkat 8 dari klan Fu tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan Fu Yang yang berada di langit selatan sedikit tergerak. Dari sudut pandangnya, Lu An sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Pada saat yang sama, dia juga kehabisan akal. Mustahil baginya memiliki kekuatan untuk menghindari pedang air ini. Tidak peduli seberapa keras tulang Lu An, dengan begitu banyak pedang air, itu sudah cukup untuk menembus seluruh daging dan organ Lu An. Ketika saatnya tiba, apa gunanya sisa tulang? Bukankah dia masih mati total? Dari sudut pandangnya, jika dia ingin membiarkan Lu An hidup, satu-satunya cara adalah mengakui kekalahan. Namun, dia tidak punya hak untuk mengakui kekalahan demi Lu An, dia juga tidak punya kewajiban untuk melakukannya. Di antara puluhan ribu orang yang hadir, hanya satu orang yang berhak melakukannya. Fu yang menoleh untuk melihat putrinya. Hanya ketika putrinya mengakui kekalahan demi Lu An barulah pertempuran ini benar-benar berakhir. Jika ada orang lain yang mengaku kalah pasti akan dikritik. Pada saat ini, mata berbintang Fuyu berkedip. Cahaya berbintang di matanya terus beredar. Mata Fuyu tertuju pada Lu An. Tangannya mengepal erat. Seluruh tubuhnya tegang. Bahkan bibir kecil berwarna merah mudanya menjadi pucat. Namun, Fuyu tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, Fuyang mengerutkan kening. Tanpa ragu, kekuatannya lebih tinggi dari putrinya. Faktanya, jumlahnya jauh lebih tinggi. Namun, ada satu hal yang diakui bahwa dirinya kalah dengan putrinya. Itu adalah bakat. Sejak kecil, putrinya memiliki sepasang mata berbintang yang unik. Dia selalu bisa melihat hal-hal yang bahkan dia tidak bisa melihat. Mungkinkah putrinya masih berpikir Lu An punya peluang untuk bertahan hidup? Fuyang menoleh untuk melihat pelat bundar setinggi 10 ribu kaki di bawah. Pada saat ini, pedang air yang tak terhitung jumlahnya semakin dekat ke Lu An. Yang terdekat berjarak kurang dari 10 kaki. Pada saat ini, kedua tangan kurus Lu An memeluk kepalanya erat-erat. Ekspresi wajahnya tampak berkerut kesakitan. Seluruh tubuhnya terus-menerus berjuang di air langit. Seolah-olah tidak ada kemungkinan perlawanan. Pedang air semakin dekat dan dekat. Mereka berjarak kurang dari 5 kaki dari Lu An. Pada saat ini, Lu An tiba-tiba merentangkan tangannya dan meraung ke langit. Ah! Suara menakutkan menembus aliran deras sepanjang 3 ribu kaki. Itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang di langit. Pada saat yang sama, di luar arus deras, Fu Che, yang memegang pedang zileng, tiba-tiba gemetar hebat. Matanya tiba-tiba melebar seolah-olah akan lepas dari rongganya. Dalam sekejap, kegelapan tak berujung muncul di mata birunya. 1859. Bam! Perubahan warna mata Fu Che seperti setetes tinta hitam yang dijatuhkan ke dalam kolam biru tua. Lebih penting lagi, kegelapan ini sepertinya tidak ada habisnya. Itu menyebar dari pusat dengan kecepatan yang sangat cepat, menelan semua cahaya biru tua. Kekuatan ini sangat menakutkan dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, mata Fu Che menjadi hitam pekat. Di langit, semua tetua gemetar. Mereka semua menyadari perubahan yang sangat kecil ini. Hanya ada satu kemungkinan bagi mata seseorang untuk mengalami perubahan yang begitu nyata dan cepat. Lautan kesadarannya telah diserang sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Fu Che telah menggunakan pedang Zileng untuk melepaskan toren air surgawi. Air surgawi adalah kekuatan unik bagi klan Fu. Itu bisa digunakan sebagai media kesadaran klan Fu. Karena itu, ketika anggota klan Fu bertarung, mereka akan selalu menyuntikkan kesadaran mereka ke dalam air surgawi. Dengan cara ini, mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lawannya. Itu adalah metode yang sangat aman dan efisien. Kesadaran di air surgawi secara alami terhubung dengan kesadaran di lautan kesadaran. Dengan kata lain, ketika anggota klan Fu bertempur, lautan kesadaran mereka pada dasarnya dalam keadaan aktif. Jika terekspos ke dunia luar, akan mudah untuk diserang. Namun, ilusi air surgawi adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada yang berpikir untuk bersaing dengan klan Fu dalam hal kesadaran. Tapi, Luan melakukan hal itu. Kenyataannya, Luan tidak tahu apakah ini ada gunanya. Namun dalam situasi ini, satu-satunya kekuatan yang dia miliki yang dapat melampaui lawannya adalah kesadarannya. Tidak. Kesadarannya mungkin tidak mampu melampaui kesadaran lawannya, karena pedang zileng mengandung kesadarannya dalam jumlah besar. Satu-satunya hal yang dia bisa melampaui lawannya bukanlah kesadarannya, tapi, sumber kesadarannya. Benar sekali, sumber kesadarannya. Namun, sumber kesadarannya tersembunyi di dalam sumber lautan kesadarannya. Ia tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, untuk membiarkan sumber kesadarannya meledak sepenuhnya, Luan membuat keputusan yang tidak menyangkut nyawanya. Itu adalah, membiarkan asal mula rasa ilahi keluar dari asal mula lautan kesadaran. Sumber rasa ilahi Luan terlalu kuat. Lautan pengetahuannya jauh dari mampu menahan kekuatan sumber rasa ilahi. Dengan kata lain, saat sumber rasa ilahi keluar dari laut pengetahuannya, laut pengetahuannya runtuh dan meledak. Tubuh fana Luan langsung jatuh pingsan. Tapi di saat yang sama, sumber divine sense Luan membuka matanya. Di dalam semburan air surgawi setinggi 30 ribu kaki, air itu tidak mampu menimbulkan sedikitpun tekanan pada asal mula indera ketuhanan Luan. Ceritan itu adalah hasil dari Luan yang memaksa asal rasa ilahi keluar dari laut pengetahuannya. Itu juga merupakan arogansi dari divine sense originnya untuk sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari divine sense origin miliknya menyapu dengan liar di sepanjang air surgawi. Kekuatannya begitu besar sehingga hanya riak-riak yang langsung mengalir keluar dari aliran air surgawi setinggi 30 ribu kaki dan menyebar ke dunia luar. Ia bergerak lebih cepat dari suara dan langsung menelan fuce. Lautan pengetahuan fuce yang terbuka langsung ditelan oleh rasa ilahi ini. Bahkan dalam menghadapi akibat dari asal indera ilahi Luan, lautan pengetahuan fuce sama sekali tidak mampu menahannya. Lautan pengetahuan fuce langsung diserang oleh kekuatan yang menakutkan. Dengan ledakan, laut pengetahuannya meledak. Lautan pengetahuan fuce tidak hanya meledak, tetapi dia juga menghadapi situasi yang lebih mengerikan. Sumber rasa ilahi yang telah meledakkan lautan pengetahuannya tidak menyerah. Sebaliknya, ia dengan cepat menyerang laut pengetahuan fuce. Dan pintu menuju lautan pengetahuan lautan pengetahuan sama rapuhnya seperti selembar kertas di bawah kekuatan yang begitu dahsyat dan menakutkan. Pada saat ini, Fu Yang yang berada di langit akhirnya mengerutkan kening dan langsung berteriak, Selamatkan dia. Bang! Bang! Segera, beberapa sosok meledak secara eksplosif, langsung menuju fuce. Orang yang berada di garis depan tidak diragukan lagi adalah ayah fuce, Fu Heng. Begitu rasa ilahi yang menakutkan ini mengalir ke laut pengetahuan fuce, ia pasti akan meledak. Setelah lautan pengetahuan dihancurkan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia akan lebih mati daripada mati. Bang! Dalam sekejap, Fu Heng muncul di samping fuce. Segera, Divine Sense yang kuat muncul dan dengan paksa membubarkan serangan Divine Sense Luan, melindungi asal Divine Sense Fuce. Di sisi lain, seberkas cahaya biru bersinar terang di langit. Segera, semua orang menoleh. Selain Luan, semua pedang air yang hendak mengenai Luan menghilang ke udara, seolah-olah tidak pernah muncul. Aliran air surgawi setinggi 30, ribu kaki runtuh dengan ledakan keras, menghilang dengan cepat dari sisi Luan. Tentu saja, hanya ada satu orang yang datang ke sisi Luan dan melakukan semua ini, dan itu adalah Fuyu. Pada saat yang sama, mata berbintang Fuyu beroperasi dengan cepat, membentuk cahaya berbintang yang sangat indah. Di bawah desakan Divine Sense yang kuat, Divine Sense Origin yang terekspos oleh Luan dikontrol dengan ketat dan dengan paksa didorong kembali ke gerbang asal laut pengetahuan. Kekuatan ini tidak hanya membantu, tetapi asal-usul rasa ilahi Luan juga dengan putus asa bergegas kembali. Bagi Divine Sense Origin, meninggalkan lautan asal pengetahuan seperti orang yang tidak tahu cara berenang memasuki lautan. Dia merasa seluruh tubuhnya runtuh, dan lautan asal pengetahuan juga berada di ambang kehancuran. Dia harus segera kembali. Dengan upaya penuh keduanya dan kedatangan Fuyu yang tepat waktu, asal-usul rasa ilahi Luan tidak muncul dalam waktu lama, memungkinkannya untuk semakin dekat ke asal-usul lautan pengetahuan. Akhirnya, asal-usul rasa ilahi Luan mengalir ke lautan asal pengetahuan. Hal ini memungkinkan asal mula lautan pengetahuan, yang akan runtuh, mendapatkan dukungan sekali lagi, dan semua ketidakstabilan berhenti. Bang! Tubuh Luan hendak jatuh dari langit, tapi dia langsung ditangkap dalam pelukan Fuyu. Luan, yang telah kehilangan lautan pengetahuannya, menutup matanya rapat-rapat. Dia sekarang dalam keadaan koma tanpa akhir, dan tidak bisa merasakan apapun dari dunia luar. Dia harus menunggu laut pengetahuannya dibangun kembali sebelum dia bisa bangun. Fuyu memandangi tubuh Luan. Pakaiannya sudah compang kemping, namun yang lebih compang kemping adalah tubuhnya. Kedua tangan dan lengannya lumpuh, dan tulang-tulangnya terlihat seluruhnya. Di bawah tekanan berat dan dampak toren air surgawi, semua kulit di tubuhnya hancur, dan otot-ototnya hancur. Organ dalamnya juga terluka parah, dan dia kehilangan banyak darah. Jika itu adalah orang biasa, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Vitalitas Luan yang kuat mendukungnya, tetapi bahkan saat ini, teknik kembali ke surga di tubuhnya masih belum diaktifkan. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa dalam kendali Luan. Bas! Air surgawi yang agak dingin muncul di tubuh Luan. Di bawah kekuatan air surgawi, tubuh Luan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sepenuhnya terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah waktu dan takdir sedang terbalik, dan darah serta otot Luan terus pulih. Fuyu jauh lebih kuat dari Luan, dan sangat mudah baginya untuk menyembuhkannya. Namun, sekuat apapun dia, dia tidak dapat menyembuhkan tubuh Luan ke keadaan semula. Kekuatan penyembuhan air surgawi tidak sebaik kiabadi. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan tubuh Luan, dan setidaknya menstabilkan lukanya agar nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Dia melakukan semua ini dengan sangat cepat. Dengan kepribadian Fuyu, dia pasti akan membawa Luan dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, dia tidak akan melakukannya sekarang. Luan telah bertempur dalam lima pertempuran berdarah berturut-turut, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya di setiap pertempuran. Ini adalah perjuangan Luan untuk masa depan mereka, dan dia tidak bisa mengecewakannya. Oleh karena itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke langit selatan. Dia tidak repot-repot menyembunyikan pandangannya saat dia melihat langsung ke arah orang-orang di selatan. Hal ini membuat semua anggota klan Fu terkesiap, dan mereka menoleh untuk mengikuti pandangan Fuyu. Tentu saja, mereka sedang melihat kepala klan Fu, Fuyang. Tanpa ragu, Fuyu meminta kepala klan untuk memberikan perintah untuk mengakui kemenangan Luan dalam pertempuran ini, dan juga secara resmi mengakui hubungan dan pernikahan mereka. Apakah Luan menang? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Tanpa ragu, dia telah memenangkan empat pertarungan pertama, tetapi yang paling sulit ditentukan adalah pertarungan terakhir. Luan telah menggunakan perasaan ilahi yang istimewa dan kuat untuk menghancurkan lautan kesadaran Fuyu. Namun, jika dia tidak mendapat bantuan Fuyu, akan sangat sulit bagi sumber indera ilahi untuk kembali ke lautan kesadarannya ketika dia kehilangan kendali. Faktanya, kemungkinan hal itu terjadi mendekati nol. Ini berarti Luan pasti akan mati. Dalam situasi di mana keduanya akan mati, apakah akan ada pemenangnya? Namun, sebenarnya, Luan memang akan mati lebih lambat dari Fuce. Perasaan ketuhanan Luan cukup kuat untuk menghancurkan lautan kesadaran dan sumber perasaan ketuhanan Fuce. Saat kedua sumber ini dihancurkan, itu berarti Fuce telah meninggal. Namun, pada saat ini, sumber indera ketuhanan Luan masih hidup. Meskipun ia tidak berada di lautan kesadaran, dan meskipun ia masih akan mati, setidaknya ia hidup sedikit lebih lama dari Fuce. Namun, apakah hasil imbang atau kemenangan Luan bisa dijelaskan? Semuanya bergantung pada bagaimana kepala klan Fu, serta ayah Fuyu, pilihan kata Fuyang. Fuyu memandang Fuyang dari kejauhan, dan Fuyang juga memandang putrinya. Semua orang yang hadir memandangi pasangan ayah dan anak ini, dan mereka semua menahan napas, tidak berani berbicara. Akhirnya, setelah tiga napas, Fuyang menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya di depan puluhan ribu anggota klan. Pertarungan hari ini, Luan menang. 1860. Dengan kata-kata ini, semua anggota klan Fu menarik napas dalam-dalam. Sudah diputuskan. Jika pemimpin klan mengatakan ini di depan semua anggota klan, itu berarti masalah ini telah diputuskan sepenuhnya dan tidak ada keberatan lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, pernikahan antara Tuan Muda dan Luan ditetapkan. Keduanya resmi menjadi suami istri dan tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Ketika semua anggota klan Fu mendengar ini, mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh tulang dan kekuatan mereka. Mereka menjadi sangat lemah dan kelelahan. Masa depan Tuan Muda telah diputuskan dan mereka tidak lagi memiliki peluang. Mendengar ini, mata Fuyu akhirnya menjadi tenang. Dia memandang ayahnya dari kejauhan. Akhirnya ayahnya tidak mengecewakannya kali ini. Setelah mendengar apa yang perlu dia dengar dan menerima hasilnya, Fuyu tidak ragu-ragu lagi. Dia segera membawa Luan ke kamar kerjanya untuk mengobati lukanya dan menghilang di atas laut. Setelah keduanya menghilang, permukaan laut yang bergejolak berangsur-angsur menjadi tenang. Awan menyebar dan matahari menggantung tinggi di langit. Sinar matahari yang cerah menyinari seluruh lautan dan sedikit menyelaukan. Semua anggota klan berdiri diam di langit dan tidak bergerak. Meski kelelahan, pemimpin klan tidak bergerak. Tanpa perintah, mereka tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka tidak tahu bagaimana suasana hati Tuan Klan saat ini. Apakah itu ketidakberdayaan, kemarahan, ketenangan, atau kegembiraan? Tidak ada yang ingin menyinggung Tuan Klan saat ini, bahkan para tetua lainnya. Setelah sekian lama, Fu Yang menarik nafas dalam-dalam dan berbicara lagi. Saudara berbohong, Fu Yang berkata dengan keras. Segera, sesosok tubuh terbang keluar dari kerumunan dan berdiri di tengah kerumunan. Orang ini adalah Fu Lai, salah satu tetua inti klan Fu. Dia satu generasi dengan Fu Yang. Saat Luan datang untuk melamar, dialah yang paling marah. Tetapi saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menangkupkan tangannya ke arah Fu Yang dan menunggu perintah. Umumkan hasil pertempuran ini kepada publik. Fu Yang berkata, umumkan secara resmi hubungan antara Tuan Muda dan Luan. Adapun tanggal pernikahan, umumkan lagi. Ya, Fu Lai segera menganggup dan menghilang ke udara untuk menyiapkan penjelasan. Meskipun Fu Lai memiliki temperamen yang buruk, cara dia melakukan sesuatu sangat meyakinkan. Setelah Fu Lai pergi, Fu Yang melihat sekeliling dan memerintahkan semua orang, tidak ada satu katapun tentang pertempuran hari ini yang boleh dibocorkan ke dunia luar. Jika tidak, kami akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Saat dia mengatakan itu, semua anggota klan Fu tersentak. Pengkhianat. Ini adalah kejahatan terbesar. Tidak ada yang menyangka pemimpin klan akan memberikan perintah seperti itu. Lagi pula, klan Hachiko sering menjalankan misi bersama. Terlepas dari apakah itu para tetua atau murid, mereka semua mengenal banyak orang luar. Pertarungan hari ini begitu megah hingga bisa dikatakan memakan waktu yang lama. Tapi semua anggota klan Fu melihatnya dengan jelas. Tidak menyenangkan mendiskusikannya dengan orang yang sudah mengetahuinya. Mereka semua ingin menyebarkan berita ini. Oleh karena itu, ketika ketua marga mengeluarkan perintah ini, dia langsung melarang semuanya. Bahkan jika mereka diberi keberanian sepuluh kali lipat, mereka sama sekali tidak berani menyebarkan masalah ini keluar. Mereka hanya bisa mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Setelah memberi perintah, Fu Yang dan Fu Meng tidak tinggal lama. Mereka segera menghilang ke langit. Para tetua dan anggota klan lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat pemimpin klan pergi. Beberapa dari mereka meninggalkan tempat kejadian, tetapi setidaknya setengah dari mereka mendarat di piring bundar setinggi sepuluh ribu sang. Seolah-olah mereka secara pribadi merasakan aura pertempuran. Mereka mulai mendiskusikannya secara intens. Bahkan banyak tetua yang sama. Mereka berdiri di reruntuhan beku dan merasakan dinginnya es yang menusuk tulang. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Di pavilion pemimpin klan, pintunya tertutup rapat. Fu Yang dan Fu Meng sudah duduk di dalam. Fu Meng secara pribadi menuangkan teh untuk mereka berdua. Fu Yang mengangkat cangkir ke mulutnya dan menyesapnya sedikit sebelum meletakkannya. Sepertinya dia tidak bisa meminumnya sama sekali. Fu Yang menarik nafas dalam-dalam, memandang istrinya dan berkata, Katakan padaku apa pendapatmu. Fu Yang sangat mencintai istrinya dan sangat mempercayainya. Selama bertahun-tahun, dia mendapat banyak manfaat dari nasihat istrinya. Oleh karena itu, ia mengembangkan kebiasaan menanyakan pendapat istrinya setiap kali menemui sesuatu. Fu Meng tentu saja tidak akan menyembunyikannya darinya. Dia menarik nafas ringan dan berkata dengan serius, Pertama-tama, Deep Eyes Lu'uan memang seperti yang kamu katakan. Garis keturunannya sangat murni. Bahkan di kelankang, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Fu Yang mendengar ini dan menganggup dengan serius. Memang, Fu Yang mengerutkan kening dan berkata, Ini memang sangat aneh. Sungguh luar biasa dia bisa memiliki garis keturunan yang begitu murni setelah menikah dengan seseorang yang bukan dari klan Hachiko. Kedua, Lu'uan berhubungan dengan klan bintang sebar. Fu Meng berkata, hari ini, dia menggunakan kekuatan luar angkasa. Meskipun ada beberapa perubahan, saya masih bisa merasakan aura klan bintang menyebar darinya. Tidak mungkin salah. Fu Yang mengangguk lagi dan berkata, Saya tidak menyangka Lu'uan ada hubungannya dengan klan bintang menyebar. Sepertinya saya telah meremehkan peluangnya. Namun, kekuatan ruang yang digunakan Lu'uan sangat berbeda dengan kekuatan klan bintang menyebar. Fu Meng berpikir sejenak dan berkata, Bagaimanapun, kekuatan klan bintang penyebar hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan garis keturunan khusus. Lu'uan tidak memiliki garis keturunan klan bintang penyebar, Jadi dia pasti sudah mempelajarinya beberapa teknik khusus lainnya dan menciptakannya berdasarkan pemahamannya sendiri. Namun, kekuatan luar angkasa tidak jauh lebih lemah dari kekuatan klan bintang menyebar. Fu Yang mengerutkan kening saat mendengar ini. Istrinya tidak melebih-lebihkan sama sekali. Dia bahkan sedikit konservatif. Kekuatan ruang yang digunakan Lu'uan dapat menggerakkan pedang panjang dalam sekejap ketika jaraknya kurang dari 15 meter. Langkah ini saja sudah cukup membuat semua lawannya gemetar ketakutan. Yang ketiga, tulang naganya, kata Fu Meng langsung. Mendengar kata, tulang naga, Fu Yang langsung mengernyit. Iya, dengan kekuatan dan pengetahuan Fu Yang dan Fu Meng, Mereka dapat melihat sekilas bahwa tulang Lu'uan adalah tulang naga. Selain tulang naga, mustahil klan lain memiliki kekuatan sebesar itu dan kekerasan yang tak tertandingi. Namun, jika tubuh Lu'uan hanya terbuat dari tulang naga biasa, keduanya tidak akan terlalu memperhatikannya. Yang lebih mereka khawatirkan adalah kekuatan tulang naga. Megalosaurus emas masih melekat di benak mereka saat ini. Keduanya saling memandang. Ada beberapa hal yang sangat jelas bagi mereka, dan salah satunya adalah Megalosaurus emas. Itulah Megalosaurus yang berdiri di puncak dunia. Di dunia, hanya Megalosaurus yang berwarna emas. Oleh karena itu, ketika Lu'uan muncul dalam ilusi Megalosaurus emas, mereka mau tidak mau mengasosiasikannya. Dapat dikatakan bahwa ilusi Megalosaurus emas adalah fakta yang paling tidak dapat diterima dalam pertempuran ini. Kepala Lu'uan masih bukan tulang naga. Suara Fu yang sangat berat ketika dia berkata, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki ketertarikan dengan tulang naga. Dari mana dia mendapatkan tulang naga ini? Sudah lama kami mencari, namun kami belum menemukan informasi apapun tentang tulang naga tersebut. Fu Meng secara alami mengetahui bahwa klan Hachiko telah mencari tulang naga ini selama bertahun-tahun. Dia berkata, tetapi pencarian telah berlalu. Kami tidak akan lagi campur tangan dalam urusan dunia, dan tidak perlu lagi menemukan keberadaan tulang naga ini. Fu yang menganggup dan berkata, memang benar. Jika tidak, saya harus melaporkan masalah ini. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan diambil oleh Dewa Surga. Karena tulang naga inilah saya memberitahu anggota klan untuk tidak menyebarkan masalah ini. Keempat, Fu Meng melanjutkan, itu adalah indera spiritual khusus Lu'uan, serta asal indera spiritualnya yang kuat. Mendengar ini, alis Fu yang menjadi lebih bermartabat saat dia berkata dengan suara yang dalam, saya benar-benar tidak menyangka dia akan memiliki begitu banyak rahasia. Iya. Fu Meng setuju dan berkata, kekuatan asal rasa spiritualnya tidak setingkat guru surgawi tingkat delapan. Jika Anda tidak menghentikannya tepat waktu, dan Fu Lai secara pribadi mengambil tindakan, yang lain mungkin tidak akan mampu melakukannya. Selamatkan dia tepat waktu. Fu yang menarik napas dalam-dalam. Setelah asal rasa spiritual Lu'uan muncul, dia menyadari bahwa asal rasa spiritual ini sangat kuat. Dia segera menatapnya, dan bahkan secara pribadi mengirimkan sens spiritualnya untuk merasakan kekuatan di dalamnya. Namun, dia tidak dapat mencampuri semuanya, bahkan kekuatan internal sedikitpun. Meskipun asal rasa spiritual Lu'uan hanya muncul dalam waktu singkat, dan dengan cepat didorong kembali ke laut kesadaran oleh putrinya, tetapi jika itu adalah orang lain, Fu yang percaya bahwa dia pasti dapat menganalisisnya sepenuhnya. Asal indera spiritual Lu'uan ini, bahkan dia tidak dapat membongkarnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Bagaimana mungkin seorang Lu'uan memiliki asal rasa spiritual yang begitu kuat? Hal ini sama sekali tidak sejalan dengan pola pertumbuhan normal. Dengan kata lain, seseorang pasti sengaja melakukan ini. Siapa yang melakukan ini? Kenapa melakukan ini? Setelah lima pertempuran berturut-turut hari ini, Fu yang tenggelam dalam perenungan menyeluruh. Terima kasih telah menonton!